Oke, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam semuanya, salam sejahtera untuk kita semua, salam, salam alhamdulillah, nama budaya, salam kebajikan. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, gimana persiapannya? Alhamdulillah siap kak. Alhamdulillah siap ya, tinggal menikmati hari lagi. Ya, malam ini, malam ini kita akan belajar TWK bareng-bareng, nanti kakak akan, apa namanya itu, ngasih materi mengenai dua materi sekaligus ya. Nah, jadi kalian beruntung nih, yang hari ini hadir, yang pertama materi nasionalisme, yang kedua materi integritas, kayak gitu. Kenapa dua materi ini? Karena dua materi ini ada di dalam isi-isi soal BKN, kayak gitu. Mohon maaf ya, kalau misalnya ada suara berisik ya, itu suara kapal ya, jadi rumah saya ini dekat dengan bandara, jadi setiap 5 menit sekali pesawat terbang itu selalu ya adalah, kayak gitu ya. Jadi, mohon maaf kalau misalnya ada suara berisik, itu suara pesawat terbang ya, seperti itu. Oke, kita mau masuk ke materi tentang nasionalisme dulu ya, nanti kalian boleh mencatat, boleh ambil buku, nanti boleh screenshot, nanti atau kalau misalnya kalian ini minta PPT-nya juga nggak apa-apa. Kayak gitu. Nanti di akhir sesi kita akan bahas soal juga, kayak gitu ya. Sebentar. Ini mohon maaf ya, kalau PPT-nya agak kurang menarik atau agak bosen, karena saya bikinnya ini, terus terang nih, yang integritas terutama. Materi integritas ini saya bikin satu jam yang lalu, kayak gitu. Jadi, kalau PowerPoint-nya agak kurang menarik ya, mohon maaf ya, seperti itu. Oke, nah hari ini kita ngomongin tentang nasionalisme dulu nih. Kenapa kok, Kak, kita membahas nasionalisme? Karena gini, padangkala anak zaman sekarang itu nggak bisa membedakan antara nasionalisme, patriotisme, bela negara. Jadi, mereka itu menganggap semuanya itu sama-semua, kayak gitu. Padahal, nasionalisme, patriotisme, bela negara itu berbeda, kayak gitu. Ya, apa sih, Kak, perbedaannya? Nah, kalau nasionalisme sendiri, nah ini sub materi kita hari ini, ada tujuh. Nanti saya akan menjelaskan apa itu pengertiannya, prinsip persatuan, ciri nasionalisme, tujuan, macam-macam, faktor pendorong, dan sikap nasionalisme. Oh iya, sebenarnya, gini, materi TWK itu nggak jauh berbeda dengan materi PPKN kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Kenapa saya berbicara demikian? Karena materi nasionalisme ini ada sebenarnya di kelas 11 dan kelas 12, kayak gitu, tentang persatuan dan kesatuan. Cuma kan masalahnya adalah, kalian ini selama di sekolah, belajarnya ini sungguh-sungguh atau tidak, kayak gitu. Itu yang jadi pertanyaan, kayak gitu. Nah, apa sih, Kak, nasionalisme? Jadi, nasionalisme ini ada rasa kesadaran. Kesadaran cinta tanah air, dia memiliki ada rasa kebanggaan. Kebanggaan dia sebagai warga negara Indonesia. Nah, kenapa kok, Kak, kita bangga menjadi warga negara Indonesia? Yang pertama, negara Indonesia itu wilayahnya sangat luas. Itu yang harus kita bangga. Yang kedua, negara Indonesia memiliki keberagaman budaya. Suku, agama, ras. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, apa lagi, Kak, yang kita... Yang ketiga, apa lagi, Kak, yang kita... Yang ketiga, apa namanya, di... Oke, saya lanjutkan. Yang ketiga, kenapa kok kita harus bangga menjadi warga negara Indonesia? Yang ketiga itu karena Indonesia itu memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Jadi, ada tiga alasan kenapa kita harus bangga menjadi warga negara Indonesia. Wilayahnya luas, adanya keberagaman, terus sumber daya alamnya melimpah. Mungkin saja kita mempunyai besar negara, kayak gitu. Mempunyai bendera, nah, kayak gitu. Kemudian ditambah lagi, ada rasa solidaritas. Solidaritas ini adalah kesetia kawanan. Nah, ada rasa perasaan senasib, lah. Perasaan senasib dan seperjuangan, kayak gitu. Jadi, nasionalisme itu adalah rasa kecintaan atau kebanggaan warga negara terhadap negaranya. Nah, ya, dia mempunyai rasa solidaritas yang sangat tinggi sebagai bangsa dan sebagai negara, gitu. Oke, ini suara aku, ya. Bentar, berhenti sekali, nih. Bentar, ya. Oke, nanti saya muting, Kak. Mau bantuannya, ya, Kak, ya? Oke, ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi, seperti itu, ya, secara pengertiannya. Nah, kalau ngomongin nasionalisme secara sempit, itu kita pernah mendengar istilah namanya covinisme. Apa itu, Kak, covinisme? Covinisme itu adalah nasionalisme berlebihan. Jadi, kita menganggap bangsa kita paling unggul dan merendahkan bangsa lain. Ini yang sangat bahaya. Kalian mungkin pernah mendengar namanya fasisme. Nah, jadi, fasisme ini ada tiga negara, ya, waktu itu. Jadi, zaman Perang Dunia Kedua. Ada Jerman, Jepang, dan apalagi Itali, kayak gitu, ya. Nah, dia menganggap bahwa bangsa dia paling unggul dibandingkan bangsa lain. Nah, ini yang sangat bahaya. Kemudian, nah, ini prinsip persatuan. Ada di kelas 11, nih, ya. Kita ngomongin kelas 11, nih, materi ini. Yang pertama adalah, dalam negara persatuan atau prinsip persatuan dan kesatuan, yang paling utama adanya semboyan bineka tunggal ika. Nah, waktu mungkin pertemuan kemarin, ya, saya sudah menjelaskan. Ada beberapa prinsip bineka tunggal ika. Masih ingat nggak kira-kira? Yang pertama, bineka tunggal ika itu bersifatnya inklusif, tidak bersifat sekretarian. Inklusif itu artinya saling menghormati, saling menghargai. Sekretarian apa, Kak? Sekretarian itu menganggap dirinya paling benar. Ini nggak diperbolehkan dalam prinsip bineka tunggal ika. Yang kedua, bineka tunggal ika itu tidak bersifat formalitas. Apa itu, Kak Formalitas? Jadi, cuma hanya sebatas pada saat upacara-upacara doang diomongin. Sedangkan dalam kehidupan nyata, nggak pernah dilaksanakan. Jadi, bineka tunggal ika itu harus kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, yang ketiga, bersifat terbuka. Artinya, mau menerima perkembangan zaman, tapi harus sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Ingat ya, harus menerima perkembangan zaman, tapi harus sesuai dengan kepribadian kita. Nah, kayak gitu. Kemudian yang keempat, itu bersifat toleransi. Kayak gitu. Yang kedua, prinsip yang kedua adalah nasionalisme. Nah, kemudian ada lagi kebebasan yang bertanggung jawab. Kebebasan bertanggung jawab ini maksudnya apa? Kebebasan yang bertanggung jawab ini artinya ketika kita menyampaikan aspirasi kita lewat kegiatan sosial, lewat demonstrasi, nah, itu bisa kita bertanggung jawabkan. Nah, yang keempat. Yang keempat ini adalah berkaitan dengan wawasan Nusantara. Nah, nomor empat ini sebenarnya kalian sudah menerima materi ini di kelas 10 dengan guru PPKN kalian. Masih ingat nggak? Apa itu wawasan Nusantara? Saya mau dengar dong. Apa itu wawasan Nusantara? Ayo, ini kelas 10 nih. Ngomongin kelas 10. Apa itu wawasan Nusantara? Cara pandang yang berkebinekaan nggak? Wawasan Nusantara. Apa itu wawasan Nusantara? Ayo. Wih, sudah ada 96 ya. PWK dengan saya selalu ramai ya. 96, 100 orang. Waduh. Kalau wawasan Nusantara itu cara pandang bangsa Indonesia. Oke. Apa bedanya dengan wawasan kebangsaan? Ada wawasan Nusantara, ada wawasan kebangsaan. Nah, kalian boleh mencatat. Nanti saya ketikkan di sini. Wawasan Nusantara dulu ya. Wawasan Nusantara itu adalah, benar, cara pandang bangsa Indonesia mengenai lingkungan yang serba beragam. Nah, itu wawasan Nusantara. Kalau wawasan kebangsaan, ini berbeda ya. Cara pandang. Cara pandang warga negara mengenai identitas nasional. Identitas nasional dalam suatu negara. Nah, identitas nasional kita itu apa, Jessica? Identitas nasional kita itu ada Pancasila, ada Undang-Undang Dasar, ada Bineka, ada NKRI, ada apalagi misalnya bendera, terus lagu kebangsaan, kemudian ada lagi Semboyan, kemudian ada wawasan Nusantara. Nah, itu identitas nasional kita. Kayak gitu. Jadi, wawasan Nusantara itu cara pandang bangsa Indonesia mengenai lingkungannya. Mengenai lingkungannya yang serba beragam. Nah, kayak gitu. Yang menjadi satu kesatuan. Kemudian yang kelima adalah, prinsipnya adalah, persatuan dalam hal pembangunan untuk mewujudkan reformasi. Ya, cita-cita reformasi. Nah, kayak gitu. Berapa kamu sama tadi? Nah, selanjutnya. Ada unsur-unsur dari nasionalisme. Yang pertama, perasaan nasional. Perasaan nasional ini artinya kayak gini. Perasaan nasional ini artinya ada rasa senasib, seperjuangan. Nah, kita sama-sama dijajah nih, sama bangsa lain. Nah, itu namanya perasaan nasional. Ada watak nasional. Kemudian ada batas nasional. Batas nasional ini adalah batas negara kita. Kemudian ada bahasa, ada agama, ada konsensus nasional. Konsensus ini artinya adalah kesepakatan. Kesepakatan dalam suatu negara. Kesepakatan ini contohnya pilar negara. Ada Pancasila, UUD, Bineka, dan NKRI. Inilah unsur-unsur dari wawasan Nusantara. Nah, bagaimana sih, Kak, ciri-ciri orang yang mempunyai rasa nasionalisme? Ya, atau ada nasionalisme dalam suatu negara. Yang pertama adalah telah terciptanya rasa persatuan dalam suatu negara. Kemudian memiliki sifat nasionalisme dalam perjuangan. Nah, ingat nggak? Kenapa kok di zaman kerajaan, ya di zaman kerajaan Hindu, Buddha, Islam, kita tidak pernah menang melawan Belanda? Karena apa? Karena perjuangan kita itu hanya bersifat kedaerahan. Kedaerahan di sini masih mementingkan daerahnya sendiri-sendiri. Tidak bersatu. Kayak gitu. Nah, jadi dengan adanya rasa nasionalisme, kita memiliki sifat nasional dalam hal perjuangan. Kayak gitu. Karena ada rasa, perasaan senasiplah. Kita sama-sama dijajah. Yang ketiga, adanya organisasi. Nah, yang bersifat modern. Nah, contoh organisasi kita yang muncul pertama kali itu dengan adanya Budi Utomo. Nah, Budi Utomo itu pendirinya adalah Dr. Wahidin Sudiro Husodo. Dengan ketuanya adalah Dr. Sutomo. Tahun 1908. Kemudian mengandalkan kecerdasan. Nah, maksud dari mengandalkan kecerdasan, banyak golongan-golongan terpelajar yang sudah pandai dia ingin negaranya ini bersatu. Tidak mau itu diprovokasi oleh negara lain. Seperti itu. Nah, inilah ciri-ciri orang yang memiliki rasa nasionalisme. Kayak gitu. Nah, tujuannya adalah yang pertama mempertahankan atau ada rasa rela berkorban lah. Kemudian menghilangkan budaya menuntut dari individu. Atau istilahnya menghilangkan sikap ekstrimisme. Kemudian menciptakan rasa cinta tanah air dan saling tenggang rasa. Saling menghargai, mencintai, dan membela kemerdekaan. Dan yang terakhir adalah menciptakan perdamaian. Nah, inilah dari tujuan adanya nasionalisme. Kalau tujuan bela negara, bedain ya. Tujuan bela negara itu adalah menjaga keutuhan NKRI. Mempertahankan kemerdekaan. Itu tujuan bela negara. Kalau tujuan nasionalisme, menciptakan perdamaian, menciptakan rasa cinta tanah air, menghilangkan sikap ekstrimisme, nah, mempertahankan atau kekuatan masyarakat untuk selalu rela berkorban, seperti itu. Nah, ngomongin tentang patriotisme atau rela berkorban, rela berkorban itu terbentuk menjadi dua. Ada secara fisik, ada secara materi. Kalau rela berkorban secara fisik, contohnya kayak gimana, Kak? Contohnya, rela berkorban secara fisik adalah kita ikut serta dalam perperangan. Kayak gitu. Itu secara fisik, berkorban kita. Jiwa raga kita berkorban untuk negara kita. Kalau secara materi, contohnya apa, Kak? Contohnya adalah membayar pajak. Nah, jadi sebenarnya membayar pajak itu adalah ciri atau contoh pengamalan dari patriotisme. Kenapa kok bayar pajak itu patriotisme? Bukan nasionalisme. Karena bayar pajak itu, dia rela mengeluarkan uang, sejumlah uang, untuk kepentingan negara. Kayak gitu. Nah, itulah adanya rasa rela berkorban untuk kepentingan negara. Jadi bedain ya, antara nasionalisme, patriotisme, dan bela negara. Jadi, bela negara itu sudah ada rasa patriotisme dan nasionalisme. Kalau patriotisme, itu sudah ada cinta nasionalisme. Tapi nasionalisme belum tentu ada rela berkorban, ataupun belum tentu ada semangat bela negara. Kayak gitu. Nah, nanti saya jelasin deh contoh pengamalannya. Lalu apa sih, Kak, manfaat dari nasionalisme? Pertama, menumbuhkan rasa cinta tanah air. Kak, tadi kakak ngomongin cinta tanah air mulu, tapi bentuknya kayak gimana sih, Kak? Nanti saya jelasin. Kemudian menghormati antarbangsa. Jadi, kita itu tidak boleh ikut campur urusan negara lain. Kemudian menghargai sebuah perbedaan. Berbeda pendapat itu suatu hal yang lumrah lah seperti itu. Kemudian menumbuhkan kesadaran berbangsa. Kita itu sadar bahwa negara kita ini serba beragam. Lalu bagaimana menumbuhkan kesadaran? Dengan cara apa? Dengan cara menghargai. Jangan sampai di media sosial kalian perang dengan teman kalian sendiri. Ini yang sangat bahaya. Nah, jadi berbeda pendapat itu hal yang sangat wajar. Kayak gitu. Cuman kita harus menghargai. Kayak gitu. Nah, ini manfaatnya ya. Kemudian ada beberapa macam dari nasionalisme. Nah, ini sering banget nih ya. Mungkin kalian sering temukan. Nasionalisme keluarga negara itu apa sih, Kak? Jadi, nasionalisme keluarga negara itu intinya persamaan politik. Kayak gitu. Dalam hal politik. Kalau nasionalisme etnis, ini persamaan dari asal budayanya. Nah, asal etnisnya. Kemudian persamaan romantik. Jadi, dia ini mengenang kejayaan bangsanya di masa lalu. Kita pernah ada kerajaan terbesar. Kerajaan Mataram, kemudian kerajaan Majapahit, kerajaan Sriwijaya, kerajaan Samudera Pasai. Jadi, kita melihat bahwa negara kita dulu di zaman kerajaan itu sudah besar. Nah, makanya kita ingin mencontoh. Nah, kerajaan-kerajaan tersebut. Itulah namanya nasionalisme romantik. Kemudian nasionalisme budaya, ini berkaitan dari persamaan kebudayaan yang sama. Misalnya, budaya Melayu. Misalnya. Dan nasionalisme agama karena persamaan agama. Mungkin karena agama Islam dengan Islam, Kristen dengan Kristen. Kayak gitu. Nah, inilah muncul dengan adanya nasionalisme. Kemudian, kenapa sih, Kak, kita harus ada nasionalisme? Ternyata ada faktor pendorongnya. Ada yang dari dalam maupun dari luar. Yang dari dalam yang pertama, nasionalisme kita itu tumbuh karena golongan pelajar. Siapakah golongan pelajar? Yaitu anak-anak yang bersekolah di Stofia. Yang membentuk namanya Budi Utomo pada saat itu. Karena mereka itu sudah belajar. Mereka itu sadar bahwa negaranya dia itu dijajak oleh negara lain. Kemudian adanya kesengsaraan. Dan adanya keinginan untuk melepaskan diri dari imperialisme. Imperialisme itu dia dicekokin oleh paham-paham. Paham liberalisme. Paham kapitalisme. Itu imperialisme. Beda dengan kolonialisme. Kalau kolonialisme itu dia ingin menguasai sumber daya alam yang ada di suatu negara. Imperialisme itu lebih kayak menyebarkan kepercayaannya. Paham-pahamnya. Seperti itu. Ya sebentar ya. Nanti kita nanya atau diskusi setelah materi ini selesai. Sebentar. Sedikit lagi. Selanjutnya. Nah ini dia contoh-contohnya. Yang pertama adalah dari adanya nasionalisme. Paling utama adalah mematuhi aturan. Aturan ini kan banyak. Ada aturan di sekolah. Ada aturan di negara. Kalau aturan di sekolah misalnya. Tidak boleh rambutnya itu gondrong. Misalnya. Berpakaian rapi. Kalau aturan di negara apa? Pakai helm. Tidak boleh melawan arah. Kayak gitu. Yang kedua adalah menjaga sumber daya alam. Contoh. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Kalau kalian buang sampah sembarangan. Berarti kalian tidak punya kebanggaan. Tidak punya rasa apa sih namanya itu. Aware lah. Pada negara kalian. Lalu yang ketiga. Melestarikan kesenia. Banyak loh. Kemarin saya nonton di Instagram ya. Ada seorang mahasiswa. Dia menampilkan 10 tarian daerah dalam waktu 1 menit. Dan itu luar biasa. Kalau menurut saya. Nah seharusnya yang kayak-kaya begitu. Itu kita tetap lestarikan. Nah bahkan. Saya sendiri pun sempat bangga ya. Dengan salah seorang band ternama. Namanya Weird Genius. Kalian mungkin pernah dengar lah. Nama band Weird Genius. Kenapa kok Weird Genius itu menjadi salah satu contoh? Karena Weird Genius itu dia menampilkan kebudayaan kita. Ada apa namanya itu. Kuda lumping. Kemudian ada apa sih namanya itu. Wayang kulit. Ada tarian. Jadi dia itu tetap melestarikan kesenian. Di era globalisasi modernisasi ini. Kayak gitu. Jadi jangan sampai di diri kalian. Kalian gak mau melestarikan kesenian daerah. Jangan sampai juga nanti di berita itu. Ponorogo batik di. Apa namanya itu. Diakui oleh Malaysia. Kayak gitu. Nah ini yang ketiga. Yang keempat adalah. Menggunakan produksi dalam negeri. Kayak gitu. Menggunakan produksi dalam negeri ini. Misalnya. Baju batik misalnya. Banyak hal lah ya. Apa namanya itu. Produksi-produksi dalam negeri kita itu yang bisa bersaing. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk kita menghargai para penghasil atau para produsen. UMKM lah. Kayak gitu. Kita ikut membantu UMKM. Kemudian ini yang sangat apa namanya ya. Yang terakhir. Yang sangat miris ya. Kita harus sebenarnya. Kita sudah harus menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Bukan cuma saat berbicara saja. Tapi pada saat chattingan di media sosial. Jangan sampai kalian ini cuma ngebales pesan. Ini cuma cukup jari jempol doang. Jempol kuning. Udah beres. Atau stiker yang lebih parah. Nah ini sangat berbahaya. Jadi mulai dari sekarang. Kalian gunakanlah bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Kenapakah gunakan bahasa Indonesia itu kaitannya dengan nasionalisme? Tentu saja karena ada rasa kebanggaan. Saya bangga loh. Saya menggunakan bahasa Indonesia. Kayak gitu. Masa kalian sendiri nggak bangga? Nah itu. Jadi menggunakan bahasa Indonesia. Menurut saya ya. Ini adalah salah satu bentuk pengamalan dari sikap profesionalisme. Oke. Nah sampai di sini ada yang mau bertanya silahkan. Ayo. Uh udah banyak nih. Udah banyak ya yang bertanya ya. Udah banyak nih. Ayo. Ada yang mau bertanya silahkan raise hand. Atau di chat nggak apa-apa. Ya. Silahkan. Kalau ada yang mau bertanya. Nah. Kalau bela negara. Apa sih kah contohnya? Bela negara. Contohnya ya. Contoh bela negara. Dalam undang-undang nomor 3 tahun 2002. Ada empat bela negara. Yang pertama, belajar PPKN. Belajar PPKN itu salah satu bentuk bela negara. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menjadi anggota TNI secara sukarela. Menjadi anggota TNI dan polisi secara sukarela. Yang ketiga, pelatihan dasar kemiliteran. Pelatihan dasar militer itu di sekolah apa sih Kak? Pelatihan dasar militer di sekolah itu namanya LDKS. Pernah dengar nggak LDKS? Atau Jambore lah. Jambore Pramuka. Nah itu salah satu bentuk pelatihan disiplin. Pelatihan apa namanya itu kemiliteran. Lalu yang ketiga, yang keempat. Bela negara sesuai dengan profesi. Bela negara sesuai dengan profesi ini. Misalnya, saya kan sebagai guru. Saya mengajar di sekolah. Nah ini profesi saya nih sebagai guru. Kalian sebagai misalnya, sebagai dokter, sebagai seorang karyawan. Itu salah satu bentuk bela negara. Jadi bela negara, contohnya. Saya tulisnya. Contoh bela negara. Contoh bela negara. Menurut undang-undang. Menurut undang-undang RI nomor 3 tahun 2002. Tahun 2002. Tahun 2002. Tahun 2002. Tahun 2002. Yang pertama adalah belajar PPKN. Belajar PPKN. Ini termasuk bela negara. Yang kedua, menjadi TNI. Menjadi TNI atau polisi. Ini yang saya ketikin nih. Apa namanya? Di chat ya. Kemudian pelatihan dasar kemiliteran. Kemudian yang terakhir adalah bela negara sesuai dengan profesi. Contoh pengamalannya kayak gimana, Kak? Contoh pengamalannya. Contoh pengamalannya, bela negara itu adalah sis kamling. Bisa juga. Nah, sis kamling itu adalah bela negara. Nah, pos ronda lah intinya. Kayak gitu. Oke? Bedanya tujuan bela negara sama tujuan nasionalisme apakah? Nah, yang tadi saya katakan. Tujuan bela negara itu adalah mempertahankan kedaulatan negara kita. Itu yang pertama. Tujuan yang kedua adalah mempertahankan kemerdekaan. Oke, saya tulisin aja deh. Saya tulisin ya. Tujuan apa namanya itu? Bela negara. Bela negara. Satu, mempertahankan kedaulatan. Kedaulatan negara. Dua, mempertahankan kemerdekaan. Jadi, mempertahankan kemerdekaan itu sangat sulit ya. Kalau menurut Bung Karno ya. Nah, Bung Karno itu pernah mengatakan bahwa perjuanganku ini lebih mudah karena melawan bangsa penjajah. Kayak gitu. Tapi perjuangan kalian ini jauh lebih sulit. Karena apa? Karena melawan bangsa kita sendiri. Kemudian, ya, tiga, bentar ya. Tiga ini adalah panggilan sejarah. Panggilan sejarah. Ini tujuan dari Bela Negara ya. Yang keempat adalah Bela Negara itu kewajiban warga negara. Nah, kenapa kok kak wajib? Karena dijelaskan di dalam pasal 27 Nah, karena dijelaskan dalam pasal 27 ayat tiga tentang kewajiban pertahanan. Eh, kewajiban kewajiban negara ya? Kewajiban Bela Negara. Nah, dan pasal 30 Oh, ini hilang-hilangkan dulu sih kursornya. 30 ayat 1 tentang kewajiban pertahanan negara. Jadi, Bela kewajiban warga negara apa namanya itu? Kewajiban warga negara itu dijelaskan tuh di dalam dua pasal itu. 27 ayat tiga dan 30 ayat satu. Kemudian, kalau tujuan nasionalisme itu dia ada menumbuhkan rasa apa namanya itu? Cinta tanah air. Tuh. Menghilangkan sikap ekstremisme. Ini yang sering banget keluar nih. Menghilangkan sikap ekstremisme. Jadi, tujuan nasionalisme itu adalah menghilangkan sikap ekstremisme atau menghilangkan tuntutan dari individu. Nah, kemudian menciptakan sebuah perdamaian. Nah, ya. Menciptakan rasa cinta tanah air dan rasa saling menghargai. Kayak gitu. Ya. Nah, itu ya. Jadi, pertanyaan dari siapa nih? Dari Hai. Namanya Hai. Padahal orang tuanya udah dikasih nama ya. Jadi, sudah terjawab ya. Bedanya tujuan bela negara dengan tujuan nasionalisme itu berbeda. Seperti itu. Mungkin sudah terjawab ya. Ingri. Bentar. Ingri. Kak, faktor pendorong dari luar saya kurang paham. Oke. Oh ya, saya lupa ya. Saya lupa ngejelasin ini. Faktor apa namanya itu dari luar. Yang pertama adalah terjadinya revolusi Perancis. Nah, mungkin kalian pernah belajar sejarah peminatan. Tentang sejarah dunia. Nah, bahwa pada saat itu ada sebuah revolusi Perancis. Revolusi Perancis itu dia menolak di mana sikap dari Raja Perancis atau Ratu Perancisnya ini yang sering menghambur-hamburkan uang. Kalau tidak salah itu ada tiga tuh. egalite apa gitu egalite mungkin bisa jawab ya egalite satu lagi apa gitu tentang fratintente kalau tidak salah nah liberte kalau tidak salah jadi ada tiga tuh semboyan dari revolusi Perancis. Kalian nanti bisa cari sendiri ya. Kemudian yang kedua adalah kemenangan Jepang atas Rusia. Nah, jadi pada saat itu Jepang itu bisa menghalakan Rusia. Nah, dan kejayaan di masa lalu. Kejayaan masa lalu ini misalnya bahwa negara Turki Ottoman atau kerajaan Ottoman ini bisa memperluas apa namanya itu wilayahnya. Jadi kita bisa mencontoh dari kerajaan Turki kerajaan yang ada di luar negeri. Kayak gitu. Ini faktor dari luar. Kayak gitu. Oke, sudah terjawab ya Ingrid? Jadi terjadinya revolusi Perancis ini akibat dari ratu Perancis yang sering menghambur-hamburkan uang sehingga rakyat Perancis itu menuntut tiga hal kayak gitu. Ada tiga tuh kalau tidak salah. Sering kalian dengar deh pokoknya. Ada Liberté, Pegalite, apalagi tuh. Itu ada semboyan revolusi Perancis. Kemudian bedanya patriotisme dengan bela negara. Oke. Patriotisme itu adalah semangat rela berkorban untuk kepentingan negara. Jadi dia tuh lebih menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadinya dia. Contoh patriotisme, bentuk patriotisme itu ada dua. Ada secara fisik, ada secara materi. Contoh secara fisik adalah kalian ikut berperang apabila dibutuhkan oleh negara. Itu contoh secara fisik. Berkorban jiwa raga kalian. Secara materi apa kak? Secara materi itu adalah membayar pajak. Bayar pajak itu sebenarnya ya bayar pajak itu adalah bagian dari patriotisme. Kenapa? Karena dia rela mengeluarkan uang dengan banyak untuk kepentingan negara. Nah ini ya kadangkala sering banget di beberapa konten bayar pajak itu nasionalisme, bela negara. Bukan sebenarnya ya. Sebenarnya lebih masuk ke patriotisme karena dia ada rasa merelahkan uang dia untuk kepentingan negara. Kayak gitu. Sedangkan bela negara bela negara itu pengertiannya nih. Pengertian dari bela negara ini sebenarnya materi selanjutnya ya. Sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai rasa cinta tanah air untuk menjaga wilayah dari segala bentuk ancaman. Nah ancaman ini ada dua. Ada ancaman militer dan ancaman non-militer. Ada ancaman dari luar. Ada ancaman dari luar, ada ancaman dari dalam. Kayak gitu. Nah kemudian jadi sudah terjawab ya. Apa namanya itu siapa tadi tuh? Muhammad Noval. Itu perbedaannya. Nah jadi mungkin ya perlu diklarifikasi itu lebih jauh ya. Atau nanti kalau kalian nggak nggak yakin dengan saya ya sudah nggak apa-apa. Kita berbeda pendapat nggak apa-apa gitu. Tapi kalau menurut saya bayar pajak itu sebenarnya masuk kategori patriotisme. Kalau bela negara yang mana kak? Ya bela negara itu contohnya ikut sistem link, kemudian belajar PPKN, menjadi anggota TNI, pelatihan dasar militer, kemudian bela negara sesuai dengan profesi. Nah jadi itu contoh bentuk bela negara. Kayak gitu. Ya mana lagi nih? Bisa arti dari gambar kapas dan padi. Ah pada Pancasila apa ya? Kapas dan padi. Ini kapas dan padi atau semuanya. Apa namanya? Dari sila satu sampai sila kelima. Kapas dan padi aja ya berarti ya kapas dan padi itu melambangkan tentang keadilan dan kemakmuran dalam sebuah negara. Kapas dilambangkan sebuah keadilan, padi itu dilambangkan sebuah kemakmuran. Atau bisa juga dikategorikan kapas dan padi itu melambangkan hak dan kewajiban. Jadi hak dan kewajibannya itu harus seimbang. Nah jadi apa namanya itu dalam kehidupan kita kita itu harus bisa memenuhi kebutuhan hidup kita. Harus bekerja lah. Kayak begitu. Itu makna dari padi dan kapas. Kayak gitu. Yang pertama misalnya bintang. Bintang itu melambangkan sebuah cahaya. Dimana apa namanya itu arti ketuhanan itu bahwa di dalam sebuah negara pasti ada sebuah agama. Nah mengakuilah adanya Tuhan. Kemudian ada ada enam agama yang sudah diakui oleh pemerintah dan kepercayaan yang sudah ada di Indonesia. Kayak gitu. Lalu sedangkan lambang apa namanya rantai di sila kedua melambangkan. Kalau kalian perhatikan ada rantai itu kotak dan lingkaran. Kotak dan lingkaran itu tandanya di negara Indonesia ada laki-laki dan perempuan yang saling berinteraksi, saling menghargai, saling mencintai, saling tenggang rasa. Nah jadi melambangkan seperti itu. Jadi dalam kehidupan kita, kita harus menghormati orang lain. Kayak gitu. Nggak boleh kita menyiksa atau bersifat semena-mena terhadap orang lain. Saling bekerja sama. Nah bekerja sama dengan bangsa lain. Kayak gitu. Nah kemudian sila ketiga melambangkan pohon beringin. Nah pohon beringin itu kan memiliki akar yang kuat. Dimana di sebuah negara Indonesia negara Indonesia kan memiliki keberagaman. Ada suku, ada agama, ada ras. Jadi pohon itu pohon apa sih namanya itu pohon beringin itu melambangkan tentang sebuah negara yang memiliki keberagaman memiliki akar yang sangat kuat untuk menanamkan rasa persatuan dan kesatuan. Sila keempat kepala banteng. Kepala banteng itu melambangkan tentang banteng itu adalah makhluk sosial yang suka berkumpul. Nah jadi kalau kita punya masalah kita selesaikan secara musyawara mufakat. Kayak gitu. Yang suka berkumpul maksud dari kepala banteng. Kayak gitu. Sudah terjawab ya. Siapa? Usran ya. Sudah. Yang ditanyakan cuma padid dan kapas. Tapi saya menjawabnya lima-limanya. Kayak gitu. Ya mudah-mudahan terbantu ya. Selanjutnya. Menati peraturan itu adalah nasionalisme. Apa bedanya sila kedua dan sila kelima? Ini sering banget ditanyain ya. Sering banget ditanyain setiap kali pertemuan setiap saya ngajar di bimbel setiap saya ngajar di sekolah apa sih Pak bedanya sila kedua dengan sila kelima? Gini sila kedua itu lebih ke personal yang dirugikan satu orang individu makanya sila kedua itu ada kalimat kemanusiaan yang adil dan beradab. Tata adil di sila kedua itu adalah hak yang sama pada setiap orang tanpa terkecil kalian mendapatkan hak untuk hidup. Oke. Nah kemudian sila kelima ini yang dirugikan adalah orang tanya ada kalimat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah artinya keadilan ini artinya dilihat dari posisinya misalnya kayak gini bayar pajak itu termasuk adil atau berkeadilan. Ayo. Semua warga negara wajib bayar pajak itu konsep adil atau berkeadilan. Ayo. Saya mau bertanya nih. Bayar pajak itu adil. Semua warga negara itu wajib bayar pajak. Jadi nggak membeda-bedakan antara orang miskin orang kaya orang menengah. Nah jadi bayar pajak itu adil. Tapi keadilan dilihat dari posisinya. Dilihat dari sudut pandang yang lain. Contoh misalnya kayak gini. Orang miskin dengan orang kaya bayar pajaknya sama atau beda menurut kalian? Tidak. Tidak kan? Nah itu namanya konsep berkeadilan. Jadi bedain tuh. Kalau kita bayar pajak misalnya nih semua orang wajib bayar pajak itu namanya konsep adil. Tapi kalau disamaratakan membayar pajaknya itu konsep enggak berkeadilan. Kayak gitu. Dirugikan lah orang banyak. Masa orang kaya bayar pajaknya disamain dengan orang miskin? Kayak gitu. Jadi yang dirugikan itu banyak. Banyak orang. Sedangkan sila kedua yang dirugikan itu hanya satu. Kayak gitu. Sila kedua yang dirugikan hanya satu. Sila kelima yang dirugikan itu adalah banyak orang. tapi kalau membayar pajak itu salah satu bentuk pengamalan sila kelima. Kayak gitu. Kenapa sila kelima? Karena di sila kelima itu poin terakhir kita harus bisa melakukan apa namanya itu upaya pembangunan nasional. Kayak gitu. Oke. Bentar ya. sudah terjawab sudah terjawab ya Cindy ya. Oke. Kamu nanya ada soal gini. Seseorang tentara ikut berperang menjaga pertahanan. Itu termasuk patriotisme secara fisik atau bela negara? Nah. Kalau dia seorang tentara. Ini kan ditanyakan tentara ya. Berarti dia itu adalah bela negara. Contoh kayak gini deh. Kayak gini ya. Ini saya kasih apa namanya mindset ya. Contoh kayak gini. Saya kasih soal. Saya kasih soal kayak gini. Soal satu. Ingatin ya. Tenggerin ya. Maudie Ayunda adalah lulusan dari salah satu universitas ternama di Amerika Serikat. Maudie Ayunda ditawari bekerja di salah satu perusahaan ternama di Amerika dengan gaji yang sangat besar. Tetapi Maudie Ayunda lebih ingin melestarikan kesenian yang ada di Indonesia. Nah sikap apa yang dicerminkan oleh Maudie Ayunda? A nasionalis B patriotis atau C rela berkorban. Tiga detik. Nasional Nah kenapa nasionalis? Karena dia baru ditawarin. Ingat ya baru ditawarin doang sebagai bekerja tapi dia lebih mementingkan atau lebih ingin membangun Indonesia melestarikan lah. Nah itu namanya nasionalis. Kayak gitu. Beda halnya dengan kayak begini. Almarhum BJ Habibi adalah Almarhum BJ Habibi bekerja di salah satu perusahaan kereta api di Jerman. Kemudian Almarhum BJ Habibi ditawari oleh Presiden Soeharto untuk pulang kembali ke Indonesia membangun dirgantara di Indonesia. Tanpa berpikir panjang Almarhum BJ Habibi melepaskan jabatannya di perusahaan tersebut dan pulang ke Indonesia. Sikap apa yang dicerminkan oleh Almarhum BJ Habibi? Tiga detik Kenapa patriotis? Kenapa patriotis? Ayo banyak yang patriotis ada yang berpikir negara nah jadi disitu ada kalimat pengorbanannya dia dia sudah menjabat di perusahaan kereta api tapi ada tawaran dari Indonesia tanpa berpikir panjang dia melepaskan jabatan dia dia udah enak-enak kerja di Jerman tapi dia lebih memilih pulang ke Indonesia berarti dia ada rela berkorban dong bener enggak? secara materi bener enggak? nah berarti itu namanya patriotisme kayak gitu ya nah contoh lagi misalnya kayak begini saya seorang mahasiswa ya di salah satu perguruan tinggi di Indonesia kemudian ada musibah bencana alam di Sumatera Barat misalnya tanpa berpikir panjang saya mendaftarkan diri sebagai PMI dan mengabdikan diri ke Sumatera Barat untuk membantu korban bencana alam sikap apa yang tercermin dalam diri saya kenapa bola negara menjadi TNI secara sukarela nah karena apa karena dia secara sukarela ingin membantu kayak gitu nah jadi sudah sudah paham ya perbedaan antara patriotis bela negara dan nasionalisme kayak gitu oke seperti itu ya mungkin mudah-mudahan terbantu ya kalian sudah apa namanya sudah gak apa namanya itu sudah gak bingung lagi memenangkan olimpiade di tingkat internasional bela negara nasionalisme atau patriotisme nah memenangkan olimpiade di tingkat internasional ayo menurut kalian apa ini pertanyaan dari Hazel Lut nah bela negara kenapa karena sesuai dengan profesinya bela negara iya karena apa iya dia kan sebagai olahragawan ya kan dia memenangkan nah itu namanya bela negara kayak gitu nah iya betul karena sesuai dengan profesi salah apa nih Hazel udah ya bentar lagi saya telusuri nih hmm ah jadi ini dari ramad 06 berarti kalau membantu korban bencana masuk sila kedua ya kalau membantu korban bencana itu pengamalan sila kedua tapi kalau meminjamkan uang kepada teman untuk modal usaha itu pengamalan sila kelima ya kenapa karena meminjamkan uang kepada teman itu ada hak dan kewajiban kayak gitu ya hak dan kewajiban haknya kita apa haknya kita uang kita dikembalikan kewajiban kita apa kewajiban kita membantu orang lain haknya teman kita apa haknya teman kita mendapatkan bantuan itu hak ya kewajibannya dia apa kewajibannya dia mengembalikan uang kita walaupun pada kenyataannya ketika kita tagi yang 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 orang yang minjemin duit itu lebih lebih galak dibandingkan orang yang nagi faktanya ya kayak gitu nah Kak kalau contoh soalnya begini dari sindi lagi pengeboman dan banyak masyarakat yang terluka ini udah pernah saya bahas ya pengeboman itu dilihat dari objeknya sindi apakah tempat umum kah atau tempat ibadah berbeda kalau pengeboman tempat ibadah sudah jelas sila ke satu tapi kalau pengeboman tempat umum sudah jelas sila ke dua karena apa karena sebagai warga negara kita harus saling mencintai tidak boleh bersikap semena-mena berarti kan kalau orang ngebom melakukan pengeboman itu dia bersikap semena-mena terhadap orang lain kayak gitu jadi pelanggaran sila ke dua kayak gitu soal sila-sila oke nanti di soal di di pembahasan soalnya ya nanti saya kasih bocoran bocoran tiga tipe soal pengamalan Pancasila yang keluar kayak gitu tiga tipe soal ya pengamalan Pancasila yang keluar jadi stay tune aja ya tetap ya dengerin aja siapa lagi nih yang bertanya sebentar ya saya menyusuri menyusuri integritas nah nanti materi kedua integritas ya mudah-mudahan kalian masih tetap semangat ya belajarnya nih karena hari ini ada dua materi jadi kalau lebih spesifik ya lebih spesifik nasionalisme itu lebih kayak melestarikan kesenian menggunakan bahasa Indonesia menjaga sumber daya alam itu nasionalis sebenarnya kalau lebih spesifiknya menggunakan produk dalam negeri itu cinta tanah air kayak gitu tapi sebenarnya nasionalis dan cinta tanah air itu kesamaan melaksanakan piket di kelas ini termasuk kewajiban ya kewajiban kewajiban sebagai pelajar seperti itu radikalisme nah ini udah pernah saya bahas nih radikalisme itu sebenarnya dia melanggar silah ke satu seperti itu kalau ngebomnya di gereja ya sudah jelas dia pelanggaran silah ke satu bukan silah ke dua tapi kalau dia ngebomnya di hotel di mana namanya tuh di sarina di pos apa namanya pos polisi di mask polisi nah itu dia melanggar silah ke dua jadi beda silah ke satu dengan silah ke dua dilihat dari objeknya objeknya ya kayak gitu nah silah ke satu dan silah ketiga dilihat dari konteks toleransinya toleransi di silah ke satu lebih kaitannya kepada agama tapi toleransi di silah ketiga kaitannya dengan sara ya suku agama ras kebudayaan kayak begitu jadi lebih kaitannya kepada suku sih dan kebudayaan kayak gitu ya bedanya silah ke empat dan silah ke lima oke silah ke empat ini lebih kaitannya ini nih ya saya kasih contoh perbedaan tiga silah nih silah ke dua tiga eh sorry empat dan lima apa perbedaannya silah ke dua kalian nanti buka atau kalau yang sudah punya pengamalan butir pengamalan ya silah ke dua itu ada kalimat kayak begini ada persamaan derajat hak dan kewajiban nah itu silah ke dua ya pokoknya silah ke dua ini ngomongin tentang hak asasi nah kalau silah ke empat dia ada kalimat persamaan kedudukan kedudukan hak dan kewajiban itu silah ke empat kalau silah ke lima ada kalimat begini menyeimbangkan hak dan kewajiban nah jadi kalau kita beda silah ke dua itu ngomongin derajat terasasi kalau silah ke empat ngomongin kedudukan berarti dalam hal cakupannya dalam hal pemerintahan kayak gitu ya dalam hal kehidupan bernegara kalau silah ke lima dia lebih menyeimbangkan antara hak dan kewajibannya kayak gitu di satu sisi kita punya hak di sisi lain kita punya kewajiban kayak gitu jadi contohnya kayak begini deh saya kasih contoh penyuapan itu sebenarnya pelanggaran silah ke empat karena apa penyuapan itu dia memaksakan kehendak oke silah ke empat tuh ya tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain contohnya penyuapan contoh kayak gini kalian ditilang sama polisi kemudian kalian bilang sama polisinya pak kita damai ya pak saya punya duit 50 ribu berarti kan kalian memaksakan kehendak bener gak nah berarti kalian ini sudah menanggar silah ke empat oke nah contoh lagi beberapa kayak gini konteksnya ya konteksnya kalian ditilang sama polisi kalian ditilang sama polisi tiba-tiba polisinya dulu yang mintain duit ke kalian berarti polisinya melanggar silah ke lima kenapa silah ke lima karena karena di dalam silah ke lima tidak boleh melakukan pemerasan terhadap orang lain atau namanya pungli pungutan liar beda tuh konteksnya masalahnya juga berbeda kalau kita yang memberikan sejumlah uang kepada polisi kita melanggar silah ke empat ya walaupun polisinya menerima tapi dari diri kita kita sudah melanggar silah ke empat tapi kalau polisinya dulu yang mintain duit ke kita itu polisinya melanggar silah ke lima ini perbedaannya kayak gitu iya betul bantuin saya jawab korupsi itu silah ke lima betul oke sudah terjawab tadi siapa itu Rifki Rifki Usman sudah terjawab saya sudah memberikan perbedaan antara silah kedua keempat dan kelima dua itu persamaan derajat hak dan kewajiban empat itu persamaan kedudukan hak dan kewajiban kalau lima menyeimbangkan hak dan kewajiban itu perbedaannya jadi gini jangan dihafal soalnya tapi dipahami konteks dari soal dan konteks dari masalahnya apa sih setiap soal pasti ada kata kunci utama pasti ada kata kunci utama deh kalau kalian jeli membacanya mudah-mudahan kalian paham jadi jangan dihafal kunci jawaban tapi dipahamin oh yang ditanyakan ini ya kan nah berarti kayak begini dong seharusnya nah berarti opsinya yang mana nih yang paling benar kayak gitu nah kayak gitu ya nah sudah dijawab ya sudah dijawab Alhamdulillah terima kasih yang sudah bantuin saya menjawab nih ada pertanyaan yang korupsi berarti melanggar silah ke lima konteksnya akan berbeda kayak gini kan polisinya yang mintain duit ke kita ya tapi kita sendiri yang gak yang gak ngasih duit terus kita bilang Bapak melanggar Pancasila silah kelima sikap kita mencerminkan silah keberapa kira-kira kita gak mau ngasih duit nih kepada polisinya kenapa nah betul silah kedua karena kita berani membela kebenaran kayak gitu gak peduli siapa yang ada di hadapan kita kalau dia melakukan kesalahan kita ingatkan sebagai warga negara Indonesia yang baik kayak gitu ya nah nah kalau radikalisme itu mencegah dan melawan radikalisme hal ini sebagai bentuk sikap apa ya kalau mencegah ya ini bisa saja sikap bela negara ya kayak gitu karena kan radikalisme itu kan salah satu bentuk ancaman kalau kalian belajar di kelas 10 itu ada namanya ATHG apa itu ATHG kak ancaman tantangan hambatan dan gangguan kayak gitu nah jadi sudah jelas tuh ya hmm atau kalau pembelian kan Pak Musyawar kalau matiin mik pas rapat nah sudah jelas nih ya ini saya udah tahu nih arahnya kemana nih Ahmad Salman ya ya dia sudah melanggar sila keempat kenapa karena dia tidak mau mendengar atau tidak mau menghargai pendapat orang lain kayak gitu ya nyerobot antrian ini udah jelas nih saya udah kasih tahu nih sebelumnya ayo kira-kira nyerobot antrian itu silahkan berapa bantuin saya nih pertanyaan dari dos Gabriel dos Santos ima bukan gak di left teaching sudah pernah dijelaskan tuh di left teaching sudah pernah dijelaskan kalau yang belum tahu bisa lihat di record left teaching yang sebelum-sebelumnya di channel youtube Nya Hode Digital ada kok ya mana nih Gabriel mana Gabriel nah menyerobot antrian itu melanggar sila kelima karena apa dia sudah mengambil hak orang lain dia tidak menyeimbangkan antara hak dan kewajiban kalau ikut melakukan pemilihan ketua asis sudah jelas lah ini sila keempat ya kalau membuat surat vaksin palsu dan menyebarkan nah menyebarkan berita bohong ini sila ketiga surat vaksin palsu nah surat pemalsuan ya yang dirugikan berapa orang kayak gitu oh kalau surat vaksin palsu dia melanggar sila ketiga kenapa di sila ketiga itu ada di poin pertama ya kalian buka lagi pdf-nya lebih mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi ataupun golongan kalau dia membuat surat vaksin palsu ya nah dia lebih mementingkan kepentingan pribadinya dia dibandingkan mementingkan kepentingan negara kayak gitu ya kayak gitu ya Rifqi Usman Kak boleh dijelasin gak Kak ATHG ini sebenarnya materi tentang bisa masuk ke NKRI ATHG A-nya itu ancaman ancaman itu bisa dari dalam bisa dari luar ya kemudian T-nya itu tantangan yang membuat terganggu lah nah tantangan tantangan ini bisa dari biasanya lebih banyak dari luar ya tantangan H-nya hambatan hambatan G-nya gangguan gangguan ini misalnya gerakan separatis gerakan radikal terorisme kayak gitu ya atau kalian buka lagi deh buku pelajaran kelas 10 ya semester 2 tentang ATHG ancaman tantangan hambatan dan gangguan perlombaan perlombaan seni mural yang dijadikan alat kritik pemerintah untuk kebaikan bangsa dan negara menunjukkan sikap apa opsinya apa aja kira-kira yang kalau dibuat ayo kalau dia apa apa namanya itu dia ini kan tentang namanya itu mengenai bela negara cinta tanah air peduli seni putus-putus suaranya putus-putus kah suaranya iya kak agak putus-putus tadi kak agak putus-putus ya iya jaringan mungkin kak oke iya jaringan perlombaan seni terhadap kebijakan pemerintah untuk kebaikan bersama oke ini orangnya ya sikap apa ya ini lebih menunjukkan sikap kepada kalau menurut saya seniman ya kalau seniman itu lebih kebela negara kayak gitu dia sesuai dengan profesi nah cuman kalau misalnya apa namanya itu perlombaannya perlombaannya ya perlombaannya seni mural seni muralnya doang ya ini bisa saja nih sikapnya itu nasionalisme kayak gitu jadi tergantung dari konteks soalnya ini kan masih belum menyeluruh nih siapa yang ditanyakan apakah senimannya kah atau yang ditanyakan itu hanya perlombaannya saja kayak gitu kalau perlombaannya saja pasti nasionalisme kayak gitu ya tadi sudah saya jelasin ya perbedaan nasionalisme dan cinta tanah air itu contohnya kalau nasionalisme itu melestarikan kesenian menjaga sumber daya alam menggunakan bahasa Indonesia nah kemudian mematuhi aturan cinta tanah air itu menggunakan produk dalam negeri kayak gitu nah wah ini dia kausal formalis kausal materi dan kausal lainnya kausalitas dalam Pancasila oke yang ditanyakan oleh Faujan ada empat kausalitas yang pertama ini ada namanya kausa ini dulu dah efisien siapa itu kausa efisien itu karya artinya Pancasila Pancasila hasil rapat dari BPU PKI dan PPKI ya itu kausa efisien kemudian ada lagi kausa formalis kausa formalis ini bentuk kausa bentuk kausa bentuk artinya apakah bentuk ini artinya gini Pancasila ada di dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945 nah itu kausa formalis ya kemudian kausa finalis kausa finalis kausa finalis ini bilang-bilang terus kausa finalis ini adalah tujuan nah tujuan tujuan Pancasila tujuan Pancasila adalah sebagai dasar negara sebagai dasar negara Indonesia merdeka jadi untuk proklamasi lah untuk proklamasi kemerdekaan kemerdekaan kemudian satu lagi adalah kausa materialis kausa materialis ini artinya bahan nah artinya apa Pancasila ini digali dari kebudayaan dari kebudayaan yang ada di Indonesia bukan kebudayaan saja ya jadi digali dari bangsa Indonesia bangsa Indonesia nah bangsa Indonesia nah itu ya sudah terjawab ya kausa finalis dalam Pancasila jadi karya itu Pancasila itu adalah hasil dari sidang BPUPKI dan PPKI Kak mau nanya tadi cari buku 10 semester ATHG semester 2 semester 2 ya tentang ancaman tantangan hambatan dan gangguan amendement itu apa sih Kak amendement itu adalah perubahan amendement itu perubahan untuk mengubah undang undang dasar kalau revisi revisi ini perubahan untuk mengubah atau mengubah ya mengubah dari undang-undang saja beda itu penggunaan kalimat revisi undang-undang amendement undang-undang itu berbeda kalau amendement ditunjukkan untuk undang-undang dasar tapi kalau revisi ditunjukkan untuk undang-undang saja makanya ada revisi undang-undang apa gitu undang-undang ombusman undang-undang omnibus law itu namanya revisi kalau amendement itu untuk mengubah undang-undang dasar perlu nggak saya jelasin nih tata cara perubahan undang-undang dasar silahkan komen dulu perlu nggak perlu mantap ya kalian masih semangat nih ya saya ya oke tata cara ini ya kalian hafal nggak pasal pasal undang-undang dasar ya betul tata cara perubahan itu ada di dalam pasal 37 oke ayat 1 ngomongin ini hati-hati ya keluar tahun 2020 2021 keluar ya tata cara perubahan itu ada di pasal 37 ayat 1 nya ngomongin kalau tidak salah ya diajukan sepertiga ya sepertiga dari anggota kemudian ayat 2 nya diajukan secara tertulis dan alasannya apa alasan undang apa namanya itu ya walaupun tahun lalu itu pasal 29 ayat 2 itu keluar ya kemudian ayat 3 nya ngomongin di hadiri 2 per 3 2 per 3 2 per 3 anggota ayat 4 diputuskan 50% 50% plus 1 ayat 5 ayat 5 tidak boleh mengubah bentuk negara terus nih saya saya nyerempet lagi nih ya kita nyerempet nyerempet lagi mudah-mudahan apa nanya itu mudah-mudahan kalian paham lah ya ada kesepakatan dasar dalam amandemen dalam amandemen kesepakatan dasar dalam amandemen UUD NRI kalian nanti catat ya di buku kalian yang pertama adalah tidak boleh mengubah pembukaan itu yang pertama yang kedua adalah tidak boleh mengubah bentuk negara yang ketiga adalah mempertegas mempertegas sistem presidensial yang keempat ngomongin tentang adendum apa itu sering keluar nih eh gak sering keluar tapi bahasanya asing mempertahankan adendum itu ya adendum itu artinya mempertahankan naskah asli dalam undang-undang dasar kalian bisa bedain deh ya sebelum di amandemen itu ada 16 bab bener gak coba ya setelah di amandemen itu ada 21 bab ya loh kak kok nambah 5 nah adendum ini saya jelasin nih kayak gini coba deh kalian buka undang-undang dasar kalian saya mau tunjukkan sama kalian apa arti dari adendum adendum itu kan mempertahankan naskah asli ya ada di bab 7 bab 7 itu ada 3 7 doang 7A dan 7B berarti kita hitung 2 7A dan 7B bab 8 bab 8 itu ada 2 8 doang dan 8A berarti kita hitung 1 ditambah 1 bab 9 bab 9 itu ada 2 ada bab 9 doang ada bab 9A berarti kita hitung 1 lagi bab 10 bab 10 itu ada 2 10 doang dan 10A berarti kita hitung 1 nah 16 ditambah 5 berarti berapa 21 makanya di undang-undang kalian ditulisnya itu cuma bab ke-16 padahal setelah di amandemen itu 21 bab 5 babnya lagi dimana kak 5 babnya lagi ada di bab 7 bab 8 bab 9 bab 10 karena di 4 bab ini ada ABC lah intinya kayak gitu jadi sudah kelar ya tentang undang-undang dasar saya sendiri rempet sedikit sedikit aja tahun ini lebih banyak penalaran atau hafalan penalaran ya jadi gini soal yang dibuat oleh BKN itu adalah soal yang yang ngebuat itu dosen-dosen pendidikan yang ada di universitas di Indonesia dari Sabang sampai Merauke jadi dia itu punya kontrak kontrak kerja ya oleh BKN siapa saja yang ngebuat dari universitas mana aja nah terutama dosen keluarga negaraan kenapa saya bisa bilang kayak begini waktu saya kuliah ternyata dikasih tahu sama dosen saya pada saat itu dia ikut serta untuk membuat soal CPNS dan soal kedinasan tahun-tahun berapa ya kata dia pokoknya udah lama banget kata dia satu soal itu bisa dihargain puluhan juta satu soal doang dan itu soalnya dianalisis lagi oleh profesor soal ini itu bagus gak kualitasnya tingkat penalarannya itu C4 gak nah high under thinking skill kayak gitu itu dianalisis lagi bertingkat kayak gitu jadi yang ngebuat soal itu gak main-main gak asal sembarangan orang yang ngebuat soal itu adalah dosen-dosen dari segala perguran tinggi yang ada di Indonesia kayak gitu oke ya tadi sudah nasionalisme purba dan nasionalisme tua kalau nasionalisme purba itu kan ada di jaman purba ya manusia purba ada jaman megantropus pitekantropus kayak gitu mungkin nasionalismenya ini lebih kaitannya kepada corak kehidupannya yang nomaden kayak gitu ya nah ini berkaitan dengan sejarah nih oke hmm wah ada yang nanya lagi nih Anas hmm Anas perlu dijelasin gak ini tentang pemberhentian presiden kadang-kadang keluar keluar gak menurut kalian saya pernah dengar ini tuh tentang pemberhentian presiden tuh keluar jelasin aja ya oke saya jelasin deh saya itu hafal pasal dari pasal 1 sampai pasal 37 kelas berapa kak hafalnya kelas 11 saya kelas 10 kelas 11 itu saya udah hafal pasal 37 eh pasal 1 sampai pasal 37 undang-undang dasar ya kayak gitu caranya gimana kak caranya banyak membaca kayak gitu enggak juga enggak enggak harus kayak gitu ya tata caranya tata cara pemberhentian ini ini dijelaskan dalam pasal 7B ya lebih kaitannya 7B nah yang pertama ini kalau tidak salah ya ini diajukan diajukan 2 per 3 dari anggota DTR nah kemudian dipertimbangkan hati-hati nih dipertimbangkan dan diputuskan diputuskan di MK MK ini selama 90 hari ya jadi dipertimbangkan oleh MK apabila Presiden ini terbukti bersalah ya Presiden terbukti bersalah Presiden terbukti bersalah itu yang pertama adalah apa namanya itu korupsi itu yang pertama yang kedua pengkhianatan terhadap negara yang ketiga tindakan pidana lainnya setelah dipertimbangkan ya nanti dihadiri dihadiri rapat istimewa ini dihadiri rapat ya ini 3 per 4 dari anggota anggota MPR maksudnya ya nah kemudian 3 per 4 kenapa 2 per 3 bukan 3 per 4 gak coba baca lagi deh yang bawahnya coba baca lagi coba ayo ayo kita diskusi mungkin kalau dihadiri 3 per 4 terus nanti disetujui oleh 2 per 3 nah 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 terus dihadiri sama 2 per 3 juga bukan 3 per 4 gak masa setahu saya dihadiri 3 per 4 disetujui 2 per 3 nah betul disetujui saya kan belum ini nih melanjutkan disetujui 2 per 3 disetujui 2 per 3 dari anggota bener gak ya bener kak rapatnya rapat rapat istimewa rapat istimewa pemberhentian 30 hari nah pemberhentian presiden dan wakil ini selama jadi setelah dipertimbangkan ada di MK MK akan mengirimkan surat kepada DPR setelah dari DPR nanti DPR akan membuat surat undangan rapat tapi suratnya itu 30 hari ke depan akan diadakan sidang nah wakil presiden selama 30 hari ya kayak gitu pasal 8 ayat 3 nih apabila presiden dan wakil berhenti yang ngejabat itu menteri dalam negeri luar negeri luar negeri dan pertahanan benar gak coba 8 ayat 3 iya gak nah ya kan jadi sebenarnya adalah pahamin lah jelilah kalimatnya ya dihadiri diputuskan dipertimbangkan itu hati-hati kayak gitu memang sih ada kalimat yang diputuskan sila-sila yang sering keluar semua sila ya keluar kayak gitu oke selesai kita materi hari ini ya materi pertama sebentar ya saya izin minum dulu ya sebentar ya gak apa-apa ya sebentar sebentar aja sebentar sebentar maaf kalau yang misalnya ada lagi presentasi tolong anonetnya pada dimatin ya yang dimainin anonetnya jadi kalau kalian ada tiga orang tuh mainin anonet ya gitu soalnya kalau anonetnya dimainin layarnya jadi dicoret-coret gitu kayak kemarin aku Tiu juga kayak gitu banyak yang mainin anonetnya gitu kalau diakhir sih gak apa-apa kalau dia udah selesai gitu dimainin anonet gak apa-apa gitu tapi kalau diindasin jangan mainin anonetnya ya yang buat dateng zoom-nya belakangan atau yang gak sempat sampai selesai tenang aja ada record-nya kok record-nya di-upload ke channel YouTube-nya cari aja channel YouTube Hori Digital buat yang udah subscribe besok akan ada notif-nya kok ini record-nya kakak upload besok siang ya besok siang baru kakak upload terus karena besok juga ada live teaching juga jadi kemungkinan untuk layout yang keduanya yang ikut event layout SKD dari diundur-nya digital diundur ya agak diundur gitu karena banyak yang pengen apa ikut live teaching live teaching gitu gak ada live teaching karena yang udah tanggal 7 ujian tanggal 8 ujian pengen dikejar live teaching-nya daripada kejar layout-nya gitu banyak yang minta layout-nya cuma minta file kaji dan pembahasannya kalau yang mau minta langsung file kaji sama pembahasannya juga boleh kok misalnya saya gak mau apa daftar gak mau ikut layout-nya cuma mau minta file kaji pembahasannya gitu yang file soal-soal yang beri layout mau minta juga boleh langsung minta juga gak apa-apa nanti hari minggu atau hari Senin kakak kilimin gitu oke sudah kak oke sudah kak lanjut kak oke ini materi kedua integritas ya keluar berapa soal kak keluarnya itu 2-3 soal dalam bentuk penalaran nanti saya jelasin tentang integritas bedain ya antara integrasi dengan integritas ya integrasi itu proses menyatukan sebuah perbedaan keberagaman itu namanya integrasi nasional kalau integritas apa itu kak nah ini agenda kita hari ini ya mohon maaf ya kalau ini PPT-nya agak jelek ya karena saya buatnya jam 7 ya seperti itu jadi buru-buru nah integrasi integritas ini artinya kesatuan ada ucapan dan tindakan seseorang jadi antara ucapan dan tindakan seseorang itu sejalan kayak gitu dalam kehidupannya oke kesatuan ucapan dan tindakan sejalan dalam dalam kehidupannya itu namanya integritas kemudian tujuannya apa sih kak tujuan orang yang berintegritas yang pertama dia orangnya akan bijaksana bijaksana ini dia bisa mengambil keputusan dengan baik lah tidak merugikan orang lain yang kedua berwibawa berwibawa ini dia memiliki karisma memiliki pengaruh ya nah itu berwibawa bermoral artinya orang yang berintegritas bisa ditunjukkan dia sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat jadi orang yang berintegritas dia patokannya sama norma dan nilai kayak gitu dia punya prinsip itu yang bermoral kayak gitu itu tujuannya kemudian nah ini gak 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 nyambung ya kita ngomongin integritas tapi gambarnya tas ya maaf ya ini maaf nih manfaat integritas yang pertama adalah memotivasi diri kita supaya apa sih kak supaya kita ini selalu lebih baik lah setiap harinya kemudian ada rasa kesadaran diri kesadaran diri dalam diri kita solidaritas kesetiakawanan mau membantu orang lain kayak gitu empati dan simpati ini pernah banget sering saya jelaskan empati itu orangnya simpati simpati ya simpati itu orangnya kepo kepo terhadap masalah orang lain ngerasa gak sih orangnya itu kepo itu namanya simpati dia mau apa ya dia mau tahu urusan orang lain doang itu simpati kalau empati bahasa gaulnya dia peka peka terhadap permasalahan orang lain orangnya peka peduli lah kayak gitu dia udah tahu masalah orang lain dia punya solusinya kayak gitu itu yang berempati kayak gitu pasti kalian ngelihat lah ya apa namanya orang-orang yang seperti itu kemudian ciri-ciri orang yang berintegritas ada empat yang paling utama adalah jujur jujur ini sangat sulit kayak gitu sangat sulit jujur kepada diri kita aja kayak gitu itu sangat sulit kemudian disiplin disiplin ini artinya menghargai waktu kayak gitu kalau misalnya life teachingnya jam 9.51 ya jam 9.51 kayak gitu ya nah itu namanya disiplin menghargai menghargai waktu karena ada pribahasa dalam bahasa Arab ya dikatakan bahwa waktu itu adalah pedang kalau kalian gak bisa memanfaatkan maka akan habislah riwayat kalian nah itu disiplin kemudian orang yang berintegritas dia punya komitmen komitmen kepada diri dia kayak gitu nah dia udah mengucapin kayak begini nih ya berarti dia harus laksanain itu berkomitmen kemudian bijaksana bijaksana itu bisa mengambil keputusan menurut kalian orang Indonesia itu lebih susah jujur atau disiplin ayo silahkan berkomentar menarik nih orang Indonesia itu lebih susah jujur atau disiplin gak boleh dua-duanya satu gak boleh dua-duanya oke kalau sama temen kalau sama temen ya kalau sama temen itu disiplin bener gak janjian jam berapa datangnya jam berapa tapi kalau secara umum itu lebih kejujur karena banyak orang yang gak jujur contohnya misalnya adalah kita sudah jujur belum kalau kita menaati peraturan lalu lintas kayak gitu apakah kita menerobos lampu merah apakah kita menggunakan helm itu jujur dalam diri kita kayak gitu nah ya jadi kalau secara kehidupan sehari-hari kehidupan sehari-hari orang Indonesia itu gak pernah disiplin ya tapi kalau secara umum dari sebuah permasalahan orang Indonesia itu kurang kejujuran kayak gitu nah bener-bener ya misalnya nih ada temen kita ngasih ngasih contekan ke kita contekannya salah kita dapat nilai 90 dia dapat nilai 100 ya kan siapa yang gak jujur dia atau kalian ayo kalian nyontek nih sama temen kalian tiba-tiba temen kalian ngasih contekan yang salah siapa yang gak jujur kalian atau temen kalian ayo coba coba sering banget nih ayo ini ada reina soalnya dua-duanya semuanya kak iyalah semuanya yang salah ya nah kaliannya udah gak jujur temen kaliannya juga udah gak jujur ya kayak gitu ya jadi ini ciri-ciri orang yang berintegritas paling utama adalah jujur dan disiplin itulah kayak gitu disiplin itu susah jujur lebih susah oh ya integritas integritas itu berkaitan dengan hati perasaan kalian tapi lawan dari integritas ada namanya kredibilitas kredibilitas itu berdasarkan kemampuan nah kemampuan kalian kredibilitas ya nah kemampuan kalian selanjutnya nah bagaimana sih kak cara membentuk integritas dalam diri kita ada tiga cara yang pertama bersifat normatif artinya integritas ini terbentuk dari aturan yang berlaku ya contoh kita harus menaati rambu lalu lintas maka kita kita harus berintegritas harus jujur sama diri kita ini berdasarkan aturan kemudian yang kedua fungsional budaya organisasinya bagaimana sih kak budaya organisasi ini apakah orangnya berintegritas orangnya toksik apa orangnya ya biasa-biasa aja kayak gitu biasanya banyak banget budaya organisasi ini ada di dunia militer orang-orang dunia militer itu dia jauh lebih berintegritas ya walaupun pada faktanya bertolak belakang lah kenyataannya sih bertolak belakang tapi secara budaya organisasi dunia militer itu adalah orangnya berintegritas koersif koersif itu integritas ini bisa timbul dari contoh pemimpinnya kalau pemimpinnya nggak jujur anak buahnya pasti nggak jujur tapi kalau pemimpinnya jujur anak buahnya pasti jujur jadi integritas ini bisa terbentuk dari contoh dari pemimpin kayak gitu ya integritas bisa terbentuk dari tiga cara normatif fungsional dan koersif kayak gitu pahamin aja ya artinya ya kemudian selanjutnya bagaimana sih kak mengamalkan integritas yang pertama adalah kalian harus berperilaku jujur lah sama diri kalian terutama ya sama diri kalian orang lain sama Tuhan sama lingkungan kayak gitu sama lingkungan kok kita harus berintegritas ya sama lingkungan kita harus misalnya menjaga kelestarian nggak boleh buang sampah sembarangan kayak gitu nah kemudian bertanggung jawab bertanggung jawab ini artinya apa yang kalian lakukan kalian bisa menerima resikonya ya itu bertanggung jawab kemudian yang ketiga ini adalah menghargai sesama nah contohnya artinya kayak kalian tuh menghargai perbedaan pendapat disiplin dalam hal apapun mau itu janjian sama temen left teaching ataupun misalnya ke sekolah dan lain sebagainya mematuhi aturan dan berkomitmen terhadap ucapan inilah salah satu pengamalan dari jiwa berintegritas yang paling utama adalah jujur dulu deh sama diri kalian ya nah kemudian ini menurut KPK ya apa namanya itu di dalam kurikulum KPK ini ngomongin tentang integritas ada tiga ada inti sikap dan etos kerja yang pertama inti itu adalah jujur tanggung jawab dan disiplin kemudian kalau dari sikap berani peduli dan adil nah sekarang saya mau tanya dulu deh apa bedanya orang yang bertanggung jawab sama orang yang berani coba silahkan komen di kolom komentar coba apa bedanya orang bertanggung jawab dengan orang yang berani apa beda ayo nggak tahu nah betul orang yang berani belum tentu dia bertanggung jawab orang yang berani itu dia nggak melihat resikonya ya tapi kalau orang yang bertanggung jawab dia itu sudah tentu berani dia sudah tahu resikonya yang dihadapi itu apa kayak gitu etos kerja mandiri mandiri itu artinya dia mau berusaha mau hasil dari keringatnya dia itu mandiri kerja keras kemudian orang yang berintegritas pasti orangnya sederhana ya misalnya dia nggak flexing flexing tau lah ya flexing apa tuh pamer-pamer harta kayak gitu jadi orang yang berintegritas biasanya itu kalau misalnya saya kasih contoh lah tampilannya pakai cana pendek kaos doang kayak gitu nah iya beda mandiri sama kerja keras itu beda mandiri itu dia lebih kayak apa namanya itu mau hasil usahanya sendirilah kayak gitu nggak mau bertanggung tangan tapi kalau kerja keras dia itu tekun dalam hal apapun kayak gitu memaksimalkan iya benar memaksimalkan usaha beda dengan kerja cerdas nah kak soalnya yang keluar kayak gimana kak oke saya buat ya soalnya ini berkaitan dengan ini nih ya ingat nih contohnya kayak begini dengerin baik-baik saya pengen pergi ke bandara Soekarno-Hatta lagi buru-buru saya pengen pergi ke bandara Soekarno-Hatta lagi buru-buru menggunakan mobil pribadi tiba-tiba dalam perjalanan seorang pengendara sepeda motor mengambil jalan saya dan terjadilah sebuah kecelakaan tanpa berpikir panjang saya membantu pengendara sepeda motor dan membawanya ke rumah sakit terdekat sikap integritas apa yang tercermin dalam diri saya silahkan komen ayo kenapa peduli ayo harus bertanggung jawab nih sama jawaban kalian peduli peduli astagfirullah oke betul ya jawabannya adalah peduli karena apa karena kesalahan bukan dari saya karena kesalahannya itu berasal dari pengendara sepeda motor yang sudah mengambil jalur saya sehingga terjadinya sebuah kecelakaan kayak gitu ya betul karena ada rasa empati peka nah kayak gitu ada masalah korbannya jatuh kita punya solusi solusinya apa kita membawakan ke rumah sakit terdekat nah walaupun waktu kita yang kita korbankan oke pertanyaan kedua saya lagi buru-buru ke bandara Soekarno-Hatta tiba-tiba ya lampu merah itu berubah eh lampu yang tadinya hijau berubah menjadi lampu merah saya tidak ada waktu lagi sehingga saya menerobos dan terjadilah sebuah kecelakaan lalu lintas sikap apa sikap integritas apa yang ditunjukkan oleh saya saya menolong korban tersebut ayo nah betul ya tanggung jawab kenapa tanggung jawab karena kesalahan ada di dalam diri saya sehingga terjadinya sebuah kecelakaan nah contoh lagi kayak gini ada seorang perdana menteri misalnya kayak begini deh Muhammad Hatta Muhammad Hatta ini adalah wakil presiden RI ya beliau sudah memproklamasikan kemerdekaan dengan Bung Karno Muhammad Hatta ini selama hidupnya sepeserpun tidak menerima gaji misalnya gajinya itu apa namanya itu selalu pas-pasan untuk kehidupan sehari-hari bahkan sebelum ia wafat Muhammad Hatta itu ingin sekali membeli sepatu tapi tidak kesampean karena hidupnya yang selalu pas-pasan dan serba apa namanya itu kekurangan sikap integritas apa yang ditunjukkan oleh Muhammad Hatta ayo ayo sudah terjawab berarti kalian sudah pinter nah soalnya soal integritas itu kayak begitu oke jadi ya jadi apa kesimpulannya apa kesimpulan dari integritas kesimpulan dari soal integritas adalah baca baik-baik apa maksud dari soal tersebut apakah berujuk ke tanggung jawab peduli sederhana disiplin kayak gitu ya jadi soalnya adalah dalam bentuk penawaran kayak gitu oke sudah jelas ya tentang materi integritas kalau ada yang mau bertanya silahkan oke saya tunggu jadi yang keluar yang keluar itu gak jauh berbeda dari KPK ya ada inti ikat dan etos kerja ya kalian harus pahami saja ya pahami saja konteks dari materinya ya penalaran soalnya penalaran kayak tadi kayak gitu ada kisih-kisihnya kalian baca saja dari BKN kayak gitu tanggal 8 semangat Abba Irsa semoga mendapatkan hasil yang memuaskan ya minimal oh ya maksimal lah ya maksimal bisa tembus 500 kayak gitu gak mungkin 550 oke ada gak yang mau bertanya wah saya mau kasih tips gak tips mengerjakan saya mau kasih tips ya saya pengen kasih tips mengerjakan soal oh ya by the way saya waktu tahun lalu 2021 saya coba-coba nih sharing ya sharing waktu itu saya mau daftar CPNS tapi karena gak ada guru saya daftarnya itu BTIP ya Badan Tengah Bologi Pancasila waktu itu TWK saya itu Alhamdulillah saya ngerjain 10 menit doang 10 menit 10 menit ya 10 menit itu mendapatkan nilai 110 menurut kalian lumayan gak 10 menit 110 ayo menurut kalian 10 menit 110 lumayan ya nah nilai saya itu saya masih ingat banget 10 menit 110 TWK nya 110 T.U nya itu 105 karena saya sendiri gak suka dengan matematika terus terang saya itu paling benci dengan analitik paling benci banget sama analitik kenapa analitik itu nyebelin ya kan orang rapat duduk si A gak mau duduk di depan si B si D mau duduknya sama si D nah turutan keberapa nah ya kan pusing ya kan nah jadi apa namanya itu TWK saya cuma dapat 105 PKP saya itu dapat alhamdulillah ya 180 kayak begitu nah 180 jadi totalnya itu hampir 395 nah tips mengerjakannya itu mengerjakan soal ya nah ini soalnya ada berapa ada 110 soal bener gak waktunya ada berapa bentar bentar waktunya ada 100 menit nah bagaimana cara kalian ini TWK kalian kerjakan 20 soal 20 soal 20 menit 20 menit bisa gak nah 20 soal 20 menit komennya nanti dulu ya komennya nanti dulu nih kemudian setelah itu coba deh kalian latihan lagi kalian latihan lagi T.U T.U ya 25 soal 25 menit 25 soal 25 menit oke nah T.U 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 kalian kerjakan 45 soal sama dengan 45 menit berapa menit masih ada waktu kira-kira berapa menit berapa menit lagi coba 10 menit lagi ya kalau tidak salah oke 10 menit nah TWK masih ada berapa soal lagi 10 soal kan benar gak nah 10 menit berarti gini sisanya sisanya kalian kerjakan lagi TWK TWK kalian kerjakan 5 menit 5 soal 5 menit 5 soal oke kemudian sisanya kalian kerjakan lagi T.U berapa asal-asalan aja gak apa-apa 5 menit 5 soal 5 menit 5 soal coba deh kalian bayangin coba deh kalian bayangin ya tapi dengan catatan hati-hati nih dengan catatan jangan 10 menit terakhir jangan diganti jawaban kalian kalau kalian diganti jawaban kalian berarti kalian tandanya kurang percaya diri ya PKP kalian berarti jelek kepribadian kalian jelek udah percaya diri aja sama jawaban kalian tandanya kita matematikan nih ini nih ya hitung-hitungan ternyata TWK kita dari 20 20 soal 25 soal ternyata bener semua nih 25 kali 5 berarti berapa TWK berarti TWK-nya 125 ya kemudian T.U nya TWK-nya 30 30 soal bener gak 30 soal berarti TWK-nya dapet 150 kalau kita percaya diri TKP-nya catatan lalah TKP kalian apa namanya tuh 45 dikali 4 dapet poinnya 4 semua berarti berapa 45 kali 4 20 180 ya bener gak bener ya 180 ya berarti totalnya berapa tuh 125 150 kalau tidak salah 455 bener gak nah ya kan lumayan itu tipsnya jadi iya bener kalau ketahuan banget kalau kalian ngeganti itu ketahuan jadi saran dari saya gini cara mengerjakannya kan yang paling duluan itu TKP berarti kalian kejar dulu nih TKP yang kedua yang kedua penilaian kedua itu T.U berarti kalian kejar T.U ya kemudian yang keterakhir adalah TWK ya ketahuan lah di let skornya kalau skor kalian di menit kesekian dapatnya 430 tiba-tiba jadi 425 berarti satu menit terakhir kalian udah mengganti jawaban satu soal kayak gitu nah jadi cara mengerjakannya adalah TKP dulu dari yang kebelakang T.U baru TWK kayak gitu nah oke ya jadi setelah ini setelah kalian nanti belajar dengan saya belajar dengan Hore Digital kalian nanti terapkan coba deh selama kalian latihan bisa gak TWK itu 20 menit 20 soal kayak begitu latihan aja setiap hari 20 menit 20 soal TW 25 menit 25 soal TKP apa namanya itu 45 menit 40 soal pasti akan terbiasa kayak gitu itu cara saya waktu saya mengerjakan apa namanya itu soal TPNS ya jadi saya itu waktu itu ngerjainnya TKP dulu karena saya benci dengan TW jadi saya langsung ngompat ke TWK TWK saya TWK saya itu cukup pengerjakan 10 menit baru pindah ke TIO saya habiskan waktu saya ke TIO sisa 5 menit baru ke TWK lagi kayak gitu nah ya kalau males hitung-hitungan yaudah berarti TKP TWK baru TIO tapi ingat sisain waktu 10 menit buat apa buat kalian asal-asalan karena kan gak ada pengurangan waktu kan tapi 10 menit ini jangan mengganti jawaban kalian usahakan jawabannya itu terjawab semua ya begitu nah benar ya jadi jangan diganti deh PB aja dulu ya percaya diri aja dulu lalu itu tipsnya tips belajar TWK selanjutnya kalau kalian masih ada buku PPKN buku LKS yang kayak begini yang kayak begini ya atau yang kayak begini ini ya kalian pelajarin aja soal-soal dari sini karena apa soal-soal disini itu bentuknya itu penalaran juga jadi kalian udah latihan kayak gitu nah coba deh kalian nanti cari-cari di Gramedia di toko buku terdekat ya pokoknya bukunya itu buku LKS atau buku terbitan Erlangga ya terbitan Erlangga yang ada soal-soal PPKN-nya atau kumpulan soal lah kumpulan soal PPKN kayak gitu jangan kalau menurut saya sih kalau beli buku yang tebel-tebel kayak begitu tuh kadang-kadang soalnya itu soal-soal lama bukan soal-soal baru nah coba deh ya kalau kalau kalian bisa lihat nih disini disini aja nih ini soalnya penalaran kalau kalian bisa lihat disini ya di kelas 1 nih ini kelas 1 nih ini kelas 1 ya saya tunjukkan nih nih ya biar kalian percaya nih kelas 1 ada Pancasila nomor 48 kelihatan gak kira-kira nomor 48 nah begitu ya nah pokoknya ya kayak gitu nah saran dari saya nih saran dari saya kalau apa namanya tuh nanti kalian cari aja lah buku LKS kayak gitu atau kalau kalian itu ikut left teaching aja ya kalau eh left teaching lagi apa namanya treot-treot yang diadakan oleh Hore Digital biasanya saya gak buat soal saya nih ya saya bocorin saya buat soal itu dari sini gak jauh berbeda dari buku PTKN rujukan saya saya cari soal yang mirip dengan tahun lalu ternyata ada disini kayak pasal 29 ayat 2 ada disini oh ternyata tahun lalu dosennya itu nganggul dari buku Erlangga gitu ya nah pokoknya kita tutupkan dalam background pokoknya ini lah kayak gitu nah ya kalau itu nanti ikutin aja treot-treot yang diadakan oleh Hore Digital ya seperti itu karena apa karena yang saya buat soal di Hore Digital saya adopsi dari buku-buku PTKN kelas 10 kelas 11 kelas 12 dan itu sudah saya analisis ya ini kira-kira penalarannya itu sampai sejauh mana kayak gitu kalau saya bikin soal itu kayak begitu nah jadi soal Hore Digital itu penalarannya itu luar biasa oke kita masuk ke soal aja deh ya tanpa berlama-lama ya kita mas nyanyain masalah cover nanti mungkin Kak Yoga bisa difotoin nanti biar saya sel ke grup gitu apa yang cover cover buku banyak yang nanyain cover bukunya gitu oh oke tadi kata nggak kelihatan nanti mungkin difoto biar nanti saya sel ya nanti nanti saya fotoin ya Kak oke ini adalah soal yang saya buat di Hore Digital ini bocoran ya ini bocoran soal tewa tuh mungkin bahas 5 soal aja Kak yang belum tewa satu mungkin bisa buat sedikit bocoran nih soalnya mau dibahas sedikit nih oke kita cari kata kunci ya kita cari kata kunci utama BPUPKI dibentuk tanggal 1 Maret oke ini udah udah umum lah ya pokok pembahasannya adalah merumuskan dasar negara nah oke nah mengadakan agenda sidang pertama sidang pertama itu kata kuncinya sidang pertama merumuskan dasar negara yang ditanyakan adalah nasionalisme yang dapat diteladani yang dapat diteladani dalam peristiwa yang mana kira-kira ayo jawabannya yang mana komen di kolom komentar nah yang dapat diteladani ada yang B ada yang A ada yang B nah ingat ya agendasi sidang dari adanya rapat apa yang kita dapat kita teladani jawabannya adalah yang B menghargai perbedaan pendapat itu yang bisa kita teladani nah ini mungkin masuk ke materi nasionalisme kan salah satu tujuan nasionalisme itu adalah menghargai sebuah perbedaan kayak gitu nah kemudian ini adalah materi integritas kata kuncinya apa ayo kata kuncinya adalah akhirnya Haris melempar tugasnya kepada customer lain menghadapi nasabah tersebut nah oke itu kata kuncinya dia melempar tanggung jawab dia melempar tanggung jawab berarti tadi tuh integritas apa nilai integritas apa yang dilanggar ayo tanggung jawab tanggung jawab udah jelas banget ya nah jadi soalnya nanti kayak begini nih yang Nadi menanyakan apakah soalnya hafalan apa penalaran soalnya itu penalaran ada masalah nanti ada opsinya yang mana kayak gitu nomor tiga ini materi bela negara oke kata kuncinya adalah disini ada kalimat semangat dalam bahu membahu sikap peduli empati membantu sesama warga yang terdampak oke nah kemudian yang ditanyakan adalah aktualisasi sikap bela negara yang mana bener ya setipe ini ya nah jadi kesimpulannya adalah ini itu soal kelas 10 yang kayak begini ini kelas ini kelas 11 kelas 11 ini apa jawabannya nomor 3 ayo yang mana ya yang mana setipe bela negara yang ada rasa peduli ada rasa empati saling membantu yang mana itu kata kuncinya tuh jawabannya adalah yang B menyediakan paket sayur ini salah satu bela negara sesuai dengan profesi ya mungkin kayak gitu nah ini soal dalam bentuk TKP ya nah kita benar baik-baik penyebaran berita bohong oke berdampaknya apa akan merusak persatuan dan kesatuan bangsa ada 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 sebut ada akibat sebabnya apa berita bohong berita bohong akibatnya merusak persatuan tindakan kamu sebagai pelajar yang baik menyikapi permasalahan yang sesuai pengamalan Pancasila ada satu kalimat agar tidak terjadi di kemudian hari tindakan yang baik yang A baik gak tidak memperdulikan tidak memperdulikan ini gak baik ya maka yang A sudah pasti salah yang mana kira-kira D agak tidak terjadi di kemudian hari ini upaya preventif apa upaya represif menurut kalian saya bikin soal ini ini penelaran tentang pengamalan Pancasila nah ini itu adalah upaya preventif kenapa upaya preventif karena kan disini sudah ada masalahnya banyaknya kasus penyebaran berita bohong akan merusak persatuan agar tidak terjadi lagi di kemudian hari maka jawabannya adalah yang upaya preventif itu upaya pencegahan kalau upaya represif itu upaya setelah terjadinya kasus kasus dari masalah tersebut nah yang ditanyakan ini kan tindakan kamu sebagai pelajar ya sebagai pelajar nah berarti ini adalah yang B jawabannya mengadakan campaign kepada teman-teman mengedukasi dan bijak berkomentar terkecoh jadi bukan ya kalau melaporkan akun ini adalah upaya represif setelah terjadinya ini juga membaca keseluruhan soalnya seakan-akan ujian BKN tapi kayak begini nggak soalnya menurut kalian penalarannya ayo coba menurut kalian nyebelin nggak soalnya iya mirip kak nah makanya itu jadi mengecoh hati-hati disini kan sudah jelas agar tidak terjadi lagi di kemudian hari tindakan yang baik sebagai pelajar kalau kita sebagai pelajar bukan saya yang buat bukan saya yang buat kalau saya yang buat nanti saya nggak berintegritas kan pasti ada tanda tangannya kayak gitu jadi hati-hati dengan satu kalimat aja kayak gitu betul kak yoga yang buat soal hora digital ya oke yang terakhir yang terakhir yang ditanyakan oh ya nilai nilai pancasila ini ada tiga ada nilai dasar nilai instrumental sama nilai praksis kalau nilai praksis ini ada di dalam kehidupan sehari-hari hati-hati dengan tiga kalimat ini yang termasuk yang merupakan yang bukan ataupun kecuali yang ditanyakan di sini adalah yang merupakan sila kelima yang mana pengamalan sila kelima ini sila keberapa ini itu udah jelas nih sila ketiga kegiatan kemanusiaan sila kedua udah langsung aja ini apanya ini sila kedua ini sila keempat sila keempat maka jawabannya adalah yang C nah jadi jawabannya yang C oh iya saya kasih bocoran soal ya bocoran soal nih C C Ketiknya, pengamalan Pancasila. Simak ya, baik-baik ya. Satu, tipe yang A. Tipe A ini adalah kayak begini nih. Soalnya adalah masalah kehidupan sehari-hari. Masalah kehidupan sehari-hari. Nah, pertanyaannya adalah Pancasilanya. Nah, pertanyaannya adalah Pancasilanya. Contohnya kayak gimana, Kak? Nih, saya kasih contoh. Dari soal tipe A. Contohnya kayak begini. Ini contoh ya. Ini sekedar contoh aja nih. Misal kayak begini deh. Ada seorang tetangga yang memparkirkan kendaraannya di depan rumah sehingga 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 akses jalan terganggu. Akses jalan terganggu. Kitab dari petangga tersebut sudah melanggar Pancasila 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 Ini soal dadakan ya. Saya buat ada di otak tengah aja nih. Pohon beri Dari Pancasila 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 Ayo Ayo Kenapa padi dan kapas? Ayo Nah, karena ada hak yang dilanggar Ada hak yang diambil Maka jawabannya adalah Padi dan kapas Padi dan kapas Nah, kenapa? Karena di sini memparkikan kendaraannya di depan rumah Sehingga akses jalan terganggu Aksesnya jadi terganggu Ini kan masalah Merugikan orang lain Tidak menyeimbangkan hak dan kewajiban Oke? Paham ya tipe yang pertama Sering banget gak keluar? Sering Sering banget keluar Tipe yang pertama Yang kedua Tipe-tipe B Itu B itu kayak begini Soal Soalnya adalah Pancasila Tanyaannya Eh, opsinya Opsinya Opsi jawaban Ini adalah contoh kehidupan sehari-hari Kayak gimana soalnya, Kak? Nah, contohnya kayak gimana, Kak? Nah, berarti ini ya Contohnya kayak begini Kira-kira yang enak Yang gak bisa kalian tembak Bentar Contohnya Contohnya adalah Bentuk pengamalan Bentuk pengamalan Pancasila Dari sila ke Tiga Adalah Andi Menjadi Relawan Korban Bencana alam Misalnya Dimas Menjadi Ikut Pergiatan Organisasi Penduli Telepon Misalnya kayak begini Oke Aldi Mengikuti Demonstrasi Di gedung DPR MPR Jadi Misalnya Memberikan Sejumlah Uang Kepada Dimas Misalnya Oke Misalnya siapa lagi nih Yang mau saya sebut namanya Rahmat Misalnya Rahmat Misalnya Selalu Selalu Membeli Buku Beli Buku Di Gramedia Yang mana Coba Lebannya yang mana Kalau soal Dabakannya Kalau begini Soalnya Pancasila Yang ditanyakan Sila Ketiga Sang Mana Coba Ingat ya Kata kuncinya Sila Ketiga Ini tipe B Sering Ditunjukkan Ayo Terkecoh Ini soal Dadakan Ini guys Ini soal Dadakan Ayo Jangan Jangan sampai Jangan sampai Gagal Fokus Yang mana A E B Ayo Dari berapa 78 Soalnya Mudah-mudahan Sih Bisa Nah Itu soalnya Bentar Bentar Oh maaf Maaf Nah Sudah Sudah terlihat Belum Sudah muncul Belum Sudah ya Maaf 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 Ya guys Yang mana Coba Kira-kira Ini Yang 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 ditanyakan Sila keberapa Ayo Sila Ketiga Ini Sila keberapa Yang Yang Sila keberapa Korban Bercana Berarti Sila keberapa Dua Demonstrasi Sila keberapa Empat Memberikan Sejumlah Uang Kepada Dimas Berarti Sila keberapa Sila kelima Membeli Buku Di Gramedia Sila keberapa Membeli Buku Membeli 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 Buku Bajakan Tidak Membeli Sila Sila kelima Jawabannya Jawabannya Adalah Yang B Paham Tidak Ini Tipe Yang kedua Sering Banget Keluar Hati-hati Tipe Yang kedua Sering Banget Keluar Dikasih Soalnya Itu Pancasila Yang Ditanyakan Adalah Contoh Kehidupan Sehari-hari Jadi Kalian Harus Paham Dulu Sama Sila ketiga Itu Ada apa Aja Kayak Gitu Oke Yang ketiga Mau nanya Kenapa Peduli Hutan Termasuk Sila Tiga Kenapa Kenapa Dipeduli Hutan Termasuk Pengamalan Sila Ketiga Karena Di sila Ketiga Itu Ada Kalimat Ikut Melestarikan Sumber Daya Alam Nah Peduli Hutan Itu Melestarikan Sumber Daya Alam Nggak Menurut Kalian Nah Coba deh Kalian Buka Lagi Buka Lagi PDF Buka Lagi Pengamalan Pancasila Ini soal Dadakan Soal dari Saya Dadakan Tipe Yang C Sering Keluar Juga Hati-hati Warni Tipe Yang C Kayak Gimana Tipe Yang C Itu Kayak Gini Soalnya Adalah Pernyataan Dan Apa Namanya Itu Pernyataan Dan Contoh Kehidupan Contoh Kehidupan Contoh Kehidupan Sehari-hari Eh soalnya Iya soalnya Betul Ya Pertanyaannya Pertanyaannya Itu Biasanya Pancasilanya Nah Pancasilanya Contohnya Kayak gimana Kak Contohnya Kayak Begini Ikan ya Ada Disini Perhatikan Pernyataan Berikut Ini Eh Satu Misalnya Setelah Terjadi Kasus KDRT Oleh Salah Seorang Artis Dua Misalnya Dua Dua Misalnya Adalah Andi Menerobos Lampu Merah Saat Berkendara Tiga Robi Melakukan Penyuapan Ada Polisi Semangat Bagus Bagus Satu Soal Lagi Satu Tipe Soal Lagi Kasih Saya Mikir Dulu Ini Soal Dadakan Kepada Polisi Agar Tidak Ditilang Misalnya Ada Pengendara Peda Motor Yang Misalnya Yang Melawan Arah Kemudian Lima Satu lagi Lima Demonstrasi Besar Besaran Mengakibatkan Pengrusakan Fasilitas Umum Nah Ya Yang ditanyakan Kayak gini Dari Pernyataan Di atas Yang Melanggar Pancar Sila 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 Keberapa Misalnya Sila Keberapa Enaknya Sila Ke 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 Keempat Sila Sila Kepala Banteng Ditunjukkan Ditunjukkan Oleh Nomor A Satu Dan D D Dua Dan Empat C Tiga Dan Lima D Tiga Dan Empat E Dua Dan Lima Yang mana Kira-kira Ayo Jawabannya Nih Ada Di Left Di Ini Nah Tuh Ayo Yang mana Kira-kira Ini soal Dadakan Aja ya Yang ditanyakan Apa guys Yang ditanyakan Adalah Sila Kepala Banteng Yang mana Sila Kepala Banteng Yang Satu Ini Sila Keberapa Satu Satu Ini Sila Dua Bener Enggak Berarti Yang ada Nomor Satunya Udah Pasti Salah Yang ada Nomor Satunya Udah Pasti Salah Yang warna Merah Salah Menerobos Lampu Merah Sila Keberapa Menerobos Lampu Merah Sila Keberapa Menerobos Lampu Merah Empat Menerobos Lampu Merah Lima Dua Menerobos Lampu Merah Itu Sila Ketiga Kenapa Sila Ketiga Karena Kalau Kalian Belum Bisa Menjaga Dunia Kalian Bisa Mematuhi Aturan Berarti Yang ada Nomor Duanya Udah Pasti Salah Tinggal Dua Opsi Lagi Ini Tipsnya Suap Suap Itu Sila Keberapa Suap Itu Sila Keempat Berarti Yang ada Nomor Tiganya Udah Pasti Benar Oh Ini Benar Empat Melawan Ara Sila Keberapa Melawan Ara Melawan Ara Saat Berkendara Sila Keberapa Sila Kelima Maka Yang ada Nomor Empatnya Udah Pasti Salah Jawabannya Yang mana Kak Jawabannya Adalah Yang C Kayak gitu Nah Gampang kan Jadi Kalau ada Soal Yang kayak Begini Tipsnya Adalah Jangan Dibaca Soal Eh Jangan Dibaca Pernyataannya Yang atas Ini Jangan Kalian Baca Langsung Kalian Baca Soalnya Ya Langsung Kalian Baca Soalnya Kemudian Kalian Eliminasi Satu Bener Enggak Kalau Udah Ada Satu Udah Pasti Salah Pasti Yang Ada Nomor Satunya Salah Ya Kalau Dua Salah Pasti Yang Ada Nomor Duanya Udah Pasti Salah Udah Gitu Aja Nah Ketemu Jawabannya Pertanyaan Saya Dari Tiga Tipe Soal Ini Yang Mana Yang Sering Banget Keluar Tipe Yang Mana A B C Yang Mana Yang Sering Banget Keluar Tiga Tidanya Keluar Semuanya Kak Lebih Banyak Lebih Banyak Tipe Yang Mana Ayo Tipe Yang C Oke Berarti Kalau Kayak Begitu Tipsnya Kalian Harus Tahu Dulu Paham Silahnya Kalau Yang Ini Kalian Juga Harus Paham Dulu Silahnya Ini Harus Tahu Dulu Masalahnya Apa Oke Oke Karena Sudah Jam 10 Ternyata Ternyata Sudah Malam Timur Sudah Jam 12 Malam Enak Apalah Besok Kalian Libur Mudah Mudah Kalian Tetap Semangat Belajarnya Tapi Tetap Jaga Kondisi Kesehatan Oke Enggak Bukan Bukan Merebut Tapi Dia Sudah Melanggar Aturan Kalau Dia Melanggar Aturan Berarti Dia Sila Ketiga Coba Baca Lagi Apa Namanya Butir Pengamalan Pancasila Ada Di Sila Ketiga Poin Keberapa Gitu Ya Nah Susah Tapi Menarik Iya Susah Tapi Menarik Makassar Jam 11 Kak Iya Karena Nih Aduh Bentar Nih Sebentar Saya carikan Dulu Biar Kalian Percaya Dengan Saya Kalau Percaya Dengan Saya Berarti Musrik Jangan Maksudnya Biar Yakin Yakin Sama Beda Beda Biar Biar Yakin Oke Nih Saya Share Sila Ketiga Sila Ketiga Memelihara Ketertiban Dunia Yang Berdasarkan Kemerdekaan Perdamaian Abadi Dan Keadilan Sosial Contohnya Apa Kalau Kalian Belum Bisa Menjaga Dunia Kalian Boleh Mematuhi Peraturan Berarti Logika Kita Adalah Kalau Kalian Menerobos Lampu Merah Berarti Kalian Sudah Melanggar Aturan Bener Enggak Kayak Gitu Berarti Kalian Enggak Bisa Menjaga Dunia Itu Contoh Kecilnya Ya Kek Mau nanya Kalau Misal Budaya Mengantri Itu Silah Keberapa Budaya Mengantri Itu Silah Kelima Kenapa Silah Kelima Karena Ada Kalimat Menyeimbangkan Hak Dan Kewajiban Hak Kamu Apa Sebagai Customer Hak Kamu Itu Adalah Kamu Mau Dilayani Kewajiban Kamu Apa Kewajiban Kamu Mengantri Menghormati Customer Lain Yang Sudah Mengantri Lama Lama Kayak Begitu Ya Iya Sebenarnya Melawan Arah Itu Melanggar Aturan Tapi Melawan Arah Itu Sudah Mengambil Hak Orang Lain Nah Makanya Melawan Arah Tuh Kan Ya Kan Misalnya Tuh Anda Berhak Memperoleh Kenyamanan Berkendara Tapi Wajib Hukumnya Nanti Peraturan Lalu Lintas Nah Jadi Artinya Kalian Itu Nggak Boleh Melawan Arah Kayak Gitu Kalau Menolong Menolong Menolongnya Itu Dalam Musibah Atau Bukan Kalau Menolongnya Dalam Musibah Berarti Dia Silat Adua Kalau Menolongnya Biasa Saja Nih Suka Memberi Pertolongan Kepada Orang Dapat Berdiri Sendiri Contohnya Minjemin Duit Duit Keteman Berarti Minjemin Duit Keteman Ada Hak Dan Kewajiban Ya Ada Hak Dan Kewajiban Kayak Gitu Ya Oke Ya Nanti Saya share Ke Kalah Mamat Ya Kayak Gitu Oh ya Seperti Biasa Yang minta PDF-nya Tanya Untuk Siswa Bimbelut Paket Premium Sama Yang Daftar Paket Lepi Bayar Ya Dan Paket Lepi Juga Lagi Mengadakan Paket Lepi Bayar Lima Paket Harganya 85 ribu Oke Nah Jadi Seperti itu Ya Ini ada Tipe Soal Yang Bakalan Keluar Jadi Kalian Pelajarin Saja Pelajarin Saja Soal Soalnya Kayak Gitu Ya Yang Sering Keluar Itu Kalau Menurut Saya Tipe Yang C Hati-hati Dengan Tipe Yang C Dan Tipe Yang B Nah Kalau Tipe Yang B Kalian Harus Jeli Silah Keberapa Apakah Kecuali Yang Bukan Yang Bukan Semuanya Dan Terima 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 Tipe next zoom untuk program selanjutnya mungkin gak akan nanti pesen zoomnya yang 300 peserta atau yang 500 peserta biar makin rame terima kasih kak Yuga ini yang yang jadi itu kak Yuga sama Mbak Mamat nanti yang penasaran yang ngajar siapa ya yang ngajar itu namanya kak Yuga yang jadi hostnya namanya Mbak Mamat kakak sendiri mungkin kalau di club soal kakak gitu kan gimana zoomnya malam ini zoomnya malam ini gimana mantep besok kita ada zoom lagi kemungkinan malam juga ya malam minggu kita ada zoom TIO ya karena banyak yang request itu TWK sama TIO jadi ya karena requestnya TWK sama TIO dikebutnya TWK sama TIO untuk yang nanyain TKP TKP kemungkinan di hari minggu atau di hari Senin ya pokoknya kalau gak weekend ini minggu depan gitu soalnya kita lagi ngejar yang TWK sama TIO dulu karena banyak yang request itu soalnya dikit sih yang request TKP kakak juga bingung padahal kayaknya TKP dikwet masuknya sulit sih cuma ya karena kalau TKP itu lebih enaknya dia gak ada jawaban salah ya semuanya dapet jawaban benar gitu paling poinnya kalau gak satu dua tiga empat gitu kalau TKP penting iya sih TKP penting cuma ya gitu ya kalau TKP kan kita mau ucap asal pun dapet poin ya kalau TWK sama TIO gak bisa gitu cuma salah satu pun benar gitu yang mencari ya benar yang jangan meneliti TKP kayaknya sebenarnya apa ya kalau kalian udah lolos TWK sama TIO tinggal kalau mau nyari itu tinggal di TKP aja saran kakak sih gitu kayak kakak juga dulu kayak gitu kakak dulu TWK yang penting udah dapet skornya itu 80-an 80-90 TIO udah hampir seratusan lah itu tinggal paling nanti TKP TKP bisa buat mendongprak gitu TKP itu bisa buat mendongprak nilai untuk perankingan ya buat naikin nilai poin di skade gitu oke spesie ini dia sih sebenarnya semuanya penting sih cuma ya pokoknya kita harus bisa mengungguling salah satu yang masih ya bisa mengasih salah satu biar terbantu gitu bisa kejadiannya cepat gitu ya ya yang penting harus lolos gitu kemungkinan sih Sabtu nanti di hari Minggu juga kita kemungkinan ada zoom lagi ya besok kalau nggak salah siang kita ada zoom TWK malamnya kita ada zoom TIO terus nanti Minggu mungkin ada zoom TKP ya Minggu mungkin ada zoom TKP sama ada zoom TIO mau Minggu itu mau TWK TKP apa TIO TKP atau nanti komen aja lah kalau Sabtu kan kemungkinan besar TWK TKP eh Sabtu TWK Sabtu TWK TIO besok TWK sama TIO Minggu baru kemungkinan TKP sama kalau nggak TKP TWK TKP TIO lah lihat aja nanti jadwalnya jadwal kakak share di grup sama di apa namanya install story IGORI digital ya jangan lupa follow IGORI digital dan subscribe channel youtube nya untuk record selalu di upload ke channel youtube santai aja kalau yang masuknya telat atau yang nggak bisa nyampe akhir lang aja dia recordnya kalau di youtube tapi untuk kayak file pdf file pembahasannya yang di share di live teaching ini yang dibuat presentasi itu hanya diberikan kepada siswa paket gimbal premium sama siswa paket layout berbayar oleh itu layout gratisan dari gimbal red digital layout gratis sama yang join ke grup itu hanya bisa ikut live teaching gratis sama latin soal gratis ya kalau layout gratis ya paling ngingkut even-even layout dari gimbal red digital ya seperti itu ada pertanyaan sampai sini ada pertanyaan teo berbayar yang terbaru teo berbayar itu 85 ribu nanti dapet 5 paket layout dapet 5 paket layout nanti ada grup diskusi ada materi modul ebook ada juga ada live teaching gitu live teaching kayak gini lah nanti hampir tiap hari kita live teaching lah kalau yang ikut dari banyak gitu link youtube-nya cari aja youtube-nya hori digital ketika aja di youtube hori digital nanti muncul kok logonya nih kayak di yang profilnya pak ya logo hori digital gitu cari aja ada browser ya dia nanti muncul gitu untuk layoutnya mohon maaf ya yang ikut event layout dari hori digital yang event layout gratis yang lagi diadakan mohon maaf agak molor ya agak molor apa namanya banyak penjala dan juga webnya masih ada error mohon maaf karena itu juga webnya itu web layoutnya itu dibikin sendiri ya maka bikin sendiri sama tim kakak sama teman-teman kakak bikin web buat CAT ya buat SKD sesudahan CPNS sama SKD kedinasan yang dari BKN webnya dibuat semelit mungkin terus juga disini-sini juga ada UTBK sama ada TUFL ya jadi karena ada tiga itu tiga program jadi satu jadi mungkin masih ada bug atau error ya dan dari kakak mohon maaf gitu ada kekurangan juga dari kakak juga sebagai gantinya sebagai kompensasinya ya masih latihan soal gratis quiz gratis sama ngasih zoom gratis untuk TO ya rena sampai tanggal delapan ya nanti kemudiannya diperpanjang sih kalau yang banyak bugnya banyak errornya paling diperpanjang sampai tanggal sepeda dan tanggal sepuluh untuk yang berbayar kita sudah dibuka dari tanggal satu kemarin sampai tanggal 20 Juni daftarannya untuk melihat TO-nya nanti di tanggal 6 Juni sampai tanggal 30 Juni oke ada lagi ini sisa 50 ya sisa 50 serta nih udah banyak yang live mungkin dari wakil Indonesia Timur sama wakil Indonesia Timur ada pada live ya ada lagi atau ada ini question mana pendapat kalian tentang Bimel Horea Digital ayo oke nanti tolong ada mungkin ada yang apa ya nge-screenshot gitu kan nge-screenshot lagi zoom atau apa di upload ke IG gitu kan jangan lupa dipasang story nanti di Horea Digital ya gitu kalau yang menarik misalnya dibikin video menarik atau apa gitu mengenai kegiatan dari Bimel Horea Digital mungkin nanti dari kakak ada bonus menarik ada bonus menarik dari kakak kalau misalnya nanti apa namanya ada yang bikin kayak video dokumenter kemungkinan mungkin kakak akan bikin kegiatan event ya event dokumenter gitu dari peserta gitu yang ikut tryoutnya yang ikut zoom nya gitu yang bisa bikin apa ya dokumentasi menarik dari para peserta yang dikira sama zoom di Bimel apa di Horea Digital terus dipasang ke IG di tag nanti mungkin ada hadiah menarik ya gitu hadiah menarik dari kakak sampai sini aja ada pertanyaan lagi atau ada yang ingin ucapkan bagaimana kalau gak ada mungkin kakak tutup ya kalau gak ada tutup karena udah malam sekian dari kakak mohon maaf apabila ada kekurangan wabijat taufik walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kak walaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kak selamat malam semuanya ya sama-sama wabarakatuh